T.O.H.G Season 78, Laut Ki Kinmu bertanya dengan heran, layak adik Yutian, Anda mengenali kata-kata ini? Yang mulia Yu masih linglung, dan dia berkata, saya merasa terbiasa membaca kata-kata ini dan merasa mereka harus dibaca seperti itu. Petik 2. Sisanya takjub tanpa henti. Tapi, semua orang tahu bahwa Kinmu sangat berpengetahuan dan cakap dalam semua jenis bahasa. Dia telah belajar bahasa dewa, bahasa iblis, bahasa yudhu, dan bahkan mencoba-coba bahasa kuno di masa lalu. Mereka tidak akan pernah berharap adik lelaki di sampingnya ini benar-benar mengenali kata-kata yang bahkan tidak diketahui Kinmu. Namun, semua orang tidak terlalu memikirkannya. Mereka benar-benar terpikat oleh pemandangan di depan mereka. Reruntuhan besar masih terus berkembang. Banyak gunung di reruntuhan besar telah dikirim ke tempat-tempat yang sangat jauh. Namun, tidak ada tanda-tanda gunung terbentuk di reruntuhan besar. Jika gunung terbentuk, tanah pasti akan bergetar. Gunung berapi akan meletus dan menutupi di mana-mana dengan lava. Meskipun reruntuhan besar berkembang, itu relatif diam. Tanah dan gunung itu sepertinya keluar begitu saja dari luar angkasa. Oleh karena itu, perluasan reruntuhan besar tidak mempengaruhi bentuk kehidupan yang tinggal di sini. Namun tanah yang mengucur terlalu luas. Jauh melampaui reruntuhan besar. Kinmu mencari gunung terdekat, dan gunung terdekat mereka sudah 40 kali jaraknya. Yang berarti reruntuhan besar sekarang setidaknya 40 kali lebih panjang dan lebih luas. Luas permukaan reruntuhan besar mungkin dinaikkan 1600 kali. Supreme Emperor Heaven, yang ditikam di Great Ruins dan membentang dari utara ke selatan, tampak seperti tembok yang didirikan di Great Ruins sekarang. Itu tidak mengejutkan seperti sebelumnya. Sangat mengejutkan melihat Kaisar Agung Surga di pusat reruntuhan besar, tetapi dengan perluasan reruntuhan besar, perasaan kaget tidak begitu kuat. Kinmu melihat sekeliling. Jalan yang telah diaspal oleh Eternal Peace Imperial Preceptor juga terbagi menjadi beberapa bagian, dipisahkan menjadi beberapa bagian. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa gunung-gunung yang baru memiliki kabut dari semua warna menyelimuti mereka. Beberapa tempat bahkan memuntahkan sinar matahari warna-warni. Mereka bisa melihat kota-kota kuno dan reruntuhan, serta patung-patung raksasa bobrok yang berdiri di antara langit dan bumi. Perubahan ini tampaknya menjadi pelepasan tanah yang disegel, Gumam Dewa Sejati Pang Yu. Dewa terhormat Sang Ye bertanya, apakah reruntuhan besar di masa lalu seperti ini? Dewa Sejati Pang Yu lebih tua, jadi dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Meskipun reruntuhan besar era kaisar pendiri berbeda dari reruntuhan besar sekarang, mereka pada dasarnya masih serupa. Ketika pendiri kaisar langit surgawi menabrak langit dan mendarat di sini, banyak reruntuhan langit surgawi muncul di reruntuhan besar. Saat itu, era pendiri kaisar masih belum sepenuhnya berakhir, dan masih ada dewa di sini. Petik 2. Nenek Si bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan era kaisar tinggi? Seperti apa reruntuhan besar era kaisar tinggi? Petik 2. Dewa Sejati Pang Yu tersenyum pahit dan berkata, bagaimana saya tahu tentang masalah-masalah era kaisar tinggi? Nenek Si merenungkan dan berkata, tanah yang dicurahkan kali ini harusnya adalah alam primordial bumi pertiwi yang ditekan oleh reruntuhan besar. Ketika saya mengeksekusi seni magnetisme surgawi saya sebelumnya, itu bersentuhan dengan alam primordial Mother Earth yang tersegel, melepaskannya. Dalam hal itu, mengapa alam primordial bumi pertiwi ditekan di bawah reruntuhan besar? Petik 2. Semua orang memandang Dewa Sejati Pang Yu dan menunggunya untuk menjawab. Dewa Sejati Pang Yu menatap dengan mata terbuka lebar. Matanya awalnya sangat lebar, dan sekarang bahkan lebih lebar. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia menjawab, bagaimana saya tahu tentang ini? Jangan lihat aku, aku tidak akan tahu bahkan jika kamu melihatku. St. Woodcutter paling tahu, tanyakan saja padanya. Petik 2. St. Woodcutter berakhir di Eternal Peace, dia mendorong reformasi dengan Eternal Peace Imperial Preceptor. Jika mereka ingin bergegas, mereka mungkin harus menghabiskan 40 kali jumlah waktu untuk sampai ke sini. Petik 2. Kinmu terus menatap gunung jauh, dan dia melihat gunung itu masih bergerak lebih jauh. Sebentar lagi akan menjadi 50 kali jumlah waktu. Apakah dunia primordial bumi pertiwi yang melahirkan ibu pertiwi? Petik 2. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Tiba-tiba, suara ombak terdengar, dan retakan besar muncul di depan mereka. Ada air biru di sekitar celah, dan selanjutnya, celah itu terbelah dua sisi. Semakin banyak air mengalir keluar, dan sebuah dano 100 mil dengan cepat terbentuk. Namun, dano itu masih tumbuh, dan secara bertahap membentuk lautan. Laut menjadi begitu luas sehingga Cakrawala tidak bisa dilihat. Hatikinmu bergetar hebat dan dia buru-buru melewati terowongan Kaisar Agung Surga untuk datang ke reruntuhan besar timur. Hati Suseng Hua sedikit bergerak, dan dia membawa yang mulia Yu bersamanya. Orang lain juga datang berlari. Kinmu memandang sisi timur di mana gunung-gunung tidak terbatas. Dia terbang di sepanjang tanah Kaisar tertinggi surga untuk menuju ke atas, dan semakin tinggi dia terbang, semakin jauh dia bisa melihat. Akhirnya, Kinmu melihat lautan yang puluhan ribu mil. Dewa sejati Pang Yu berteriak, itulah laut timur dari era pendiri Kaisar. Laut timur ini telah menghilang, jadi mengapa itu kembali lagi? Laut timur berwarna biru langit, dan ombaknya melonjak hebat. Begitu banyak air keluar entah dari mana, dan itu menciptakan lautan yang panjangnya puluhan ribu mil. Tempat itu awalnya sebuah baskom yang tidak terlalu besar. Di sebelah baratnya adalah gunung meru dari biara tunder celap besar, dan di sebelah barat adalah pegunungan Dewa Patah. Di selatan adalah Secret Waters Pass, yang mengalir melalui sungai Surging. Dan sekarang, arah gunung meru diselimuti awan dan kabut. Selain pilar yang membentang ke langit yang bisa terlihat samar, dia tidak bisa melihat puncak sama sekali. Kinmu memandang ke arah God Broken Mountain Rang, dan dia tidak bisa melihat rantai puncak yang tak terputus lagi. Adapun sungai Surging, dia tidak mengenalinya lagi. Dia hanya bisa melihat sungai besar dengan lebar 800 mil yang mengalir dengan anggun ke timur. Panjangnya bahkan lebih tak terbayangkan. Soverein pemeliharaan naga telah mendapatkan manfaat besar. Petik 2 Kinmu bergumam dan berkata, aku seharusnya tidak menganugerahkannya sebagai Surging River Dragon King, namun kita terikat oleh fakta hitungan bumi, jadi aku tidak bisa kembali pada kata-kataku. Dia menurunkan daun willow di jantung alisnya, dan kesadarannya memasuki tanah kata Kin. Dia bertanya, Adipati Surga, hitungan bumi, Apakah Anda memperhatikan perubahan di reruntuhan besar? Surga duke dan penghitungan bumi memandang keluar melalui mata ketiga dan tubuh mereka tersentak. Dua keberadaan kuno saling memandang di mata dan memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Gritsun Soverein juga melihat keluar, dan dia berteriak, Imemorial Yuandu. Di sana tempat kelahiran ibu Pertiwi. Petik 2 Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah ini alam primordial bumi Pertiwi? Mengapa Sun Soverein menyebutnya sebagai Yuandu yang kuno? Petik 2 Alam primordial bumi Pertiwi adalah apa yang disebut setelah penetapan langit selestial, tetapi itu disebut Yuandu di masa lalu. Itulah wilayah ibu Pertiwi. Setelah langit surgawi didirikan, itu dibangun di langit di atas Yuandu yang purbakala. Petik 2 Sun Soverein berkata, para dewa mengumpulkan logam surgawi di Yuandu untuk menempas surga selestial, dan ini Mother Earth yang tidak menyenangkan. Dia merasa banyak harta yang diambil dan bahwa langit surgawi telah merebut nasib dan keberuntungan Yuandu. Setelah itu, ketika langit surgawi memalsukan 36 istana selestial dan 72 ola, mereka mengambil lebih banyak logam surgawi, dan ibu Pertiwi tidak bahagia. Dengan demikian, ia mengubah nama menjadi alam primordial bumi Pertiwi dan mengatakan bahwa ini adalah wilayahnya. Ketika Yang Mulia Yun di antara 9 Mulia Surga memberontak kemudian dan membangun surga Han Surgawi Surga, ia melakukannya di sini. Saat itu, saya menyerang surga Han Surgawi ketika saya tertembak di belakang. Klon dari surga duke berkata, kamu mengendalikan para dewa dari semua bintang, dan tidak ada rahasia di langit surgawi-surgawi yang bisa lolos dari matamu. Siapa lagi yang harus mati jika bukan kamu? Gritsun Soverein menjadi yes man dan tidak berani mengatakan apapun. Kinmu berkata, Surga duke harus tahu banyak rahasia alam primordial Mother Earth, kan? Klon duke surga memandang Lava Earth Kaon, dan Lava Earth Kaon berkata, Dao teman, kau lah yang mengatakannya. Petik 2 Heaven duke berkata, saya tahu. Surga Han Surgawi Surga dibangun di alam primordial bumi Pertiwi, dan sesudahnya, langit surgawi Crimson Light juga dibangun di sini. Crimson Emperor, kamu harus ingat, kan? Petik 2 Kesadaran Kaisar Crimson berkata, itu benar, tetapi pada saat itu, alam primordial tidak seluas dulu. Saya mendengar bahwa karena kematian surgawi-langit surgawi Han, bagian dari alam primordial dihancurkan oleh para dewa. Apa yang saya lihat pada saat itu adalah reruntuhan besar, tetapi pada saat itu, reruntuhan besar naga Han sangat luas, bahkan lebih luas dari sekarang. Petik 2 Setelah Anda meninggal, Kaisar Cahaya mewarisi yayasan Anda dan melanjutkan nasib era Cahaya Crimson. Kaisar Cahaya juga naik ketampuk kekuasaan di alam primordial. Petik 2 Surga Dukai terus berkata, setelah Kaisar Cahaya surgawi dihancurkan dan para korban yang tersisa dari Crimson Light berimigrasi ke Crimson Light Floating World, alam primordial berkurang ukurannya lagi. Era Kaisar Tinggi dibangun di atas reruntuhan Crimson Light Great Ruins, dan mereka memerintah sampai akhir periode Kaisar Tinggi. Mereka dihancurkan sekali lagi dan menjadi reruntuhan besar Kaisar Tinggi. 40 ribu tahun yang lalu, Founding Emperor dimulai di High Emperor Great Ruins, yang menjadi Emperor Founding Great Ruins hari ini. Empat era dapat dikatakan dibangun di alam primordial. Kinmu tertegun. Langit surgawi dari empat era semuanya telah dimulai dari tempat ini, menjadi surga-surga di sini. Tempat seperti apakah alam primordial bumi pertiwi ini untuk memiliki nasib yang begitu makmur. Heaven Dukai Diam tentang tuduhan besar sambil mengakui yang kecil. Anda masih belum mengatakan mengapa Yuandu yang dulu pernah menjadi reruntuhan besar saat ini. Anda tidak mengatakan di mana ibu pertiwi, dan Anda bahkan tidak mengatakan mengapa ibu pertiwi alam primordial akan muncul kembali sekali lagi. Petik 2. Kinmu menyesali dengan sengit. Meskipun surga duke tampaknya banyak bicara, pada kenyataannya, Anda tidak mengatakan lebih dari yang Sun Soverein lakukan. Penatua berjanggut putih meniup janggutnya dan menatapnya sebelum berkata dengan marah, dia terlalu banyak bicara, itu sebabnya dia mati lebih awal. Kinmu berkata dengan dingin, apakah ibu bumi mati? Jika ibu pertiwi dapat mati, mengapa surga duke tidak mati juga? Apakah Anda mengatakannya atau tidak? Orang lain tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Surga duke ragu-ragu sejenak, dan dia memandang lava Ertkaun. Ertkaun memiliki tatapan yang dalam ketika dia berkata, aku bukan pengintip, aku tidak akan melihat aktivitas di alam primordial bumi pertiwi setiap saat. Selain itu, saya tidak bisa melihat apapun yang terjadi di alam primordial bumi pertiwi dari Yudu. Hanya ketika jiwa-jiwa jatuh ke Yudu saya bisa merasakan perubahan yang terjadi di alam primordial Mother Earth. Petik 2. Surga duke kemudian memandang Gritsun Soverein, dan Gritsun Soverein menarik kembali kepala burungnya. Jangan lihat aku, aku sudah terbunuh oleh panah tersembunyi. Aku terlalu banyak rahasia, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi pada alam primordial bumi pertiwi setelah aku mati. Petik 2. Surga duke menghela nafas dan berkata, saya seorang pengintip, saya tahu tentang insiden di alam primordial. Petik 2. Dia berhenti sejenak dan berkata, sebenarnya, era kaisar tinggi terkait dengan ibu bumi dan juga terkait dengan surga langit. Pada saat itu, era kaisar tinggi terpecah menjadi dua aturan, dan kedua surga ini mewakili dua kekuatan yang berbeda. Setelah kematian ibu pertiwi, era kaisar tinggi dihancurkan. Saya hanya bisa memberi tahu Anda begitu banyak, Anda harus menemukan jawaban untuk sisanya. Petik 2. Jantung kinmu bergetar hebat, dan dia buru-buru berkata, kaisar tinggi utara dan selatan didirikan, era kaisar tinggi dipisahkan menjadi utara dan selatan, jadi siapa yang mendukung kekuatan mana? Juga, Anda bilang ibu pertiwi sudah mati, siapa yang membunuhnya? Surga duke diam. Kinmu terus bertanya, dan surga duke akhirnya tidak bisa menahan diri untuk keluar dengan putus asa. Aku sudah memberitahumu banyak hal, jadi kenapa kamu masih menggangguku? Saya juga tidak tahu bagaimana ibu pertiwi meninggal, saya hanya menebak. Ada banyak keberadaan yang mampu menyegel pandanganku. Saya tidak bisa melihat yudhu, saya tidak bisa melihat dunia yin surgawi, saya bahkan tidak bisa melihat langit surgawi. Selama periode akhir era kaisar tinggi, aku juga tidak bisa melihat reruntuhan besar. Alasan mengapa aku bersembunyi di matamu adalah karena aku ingin melihat apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai di sana, dia menjadi jompo. Aku bisa melihat dunia lain, tetapi hal-hal yang tidak bisa kulihat perlahan-lahan meningkat. Aku, aku hampir menjadi surga yang dikutuk orang setiap hari bahwa aku buta. Petik 2. Lavaert berkata kepada Kinmu, perwujudan alam primordial bumi pertiwi mungkin terkait dengan kesadaran yang tersisa dari ibu pertiwi, Anda harus berhati-hati. Petik 2. Kinmu bingung dan bertanya, mengapa saya harus berhati-hati? Kaun Bumi Lava berkata, kamu telah memakan arwah primordial dari banyak dewa di jadil Lokpas dan di antara mereka adalah anak-anak ibu pertiwi dari era nagahan. Kesalahan ada pada Anda, dan saya juga mencatat dosa Anda, namun, karena moralitas, saya masih harus memperingatkan Anda. Petik 2. Bab 772 banding 772. Arat Kaun, kamu masih tahu apa itu moralitas. Kinmu agak marah, dia hanya tidak berani mengatakannya. Pertempuran Yudhu jelas Arat Kaun berencana menggunakan tangannya untuk membersihkan kekuatan langit surgawi di Yudhu. Karena kedua orang tuanya di Yudhu dan Kaun Bumi memperlakukan orang tuanya dengan baik, ia harus melakukan kebaikan ini untuk penghitungan bumi. Namun dari kelihatannya sekarang, selain mengambil menyalahkan dari surga selestial, ada lebih banyak menyalahkan di sini dengan ibu bumi menunggunya. Dalam pertempuran Yudhu jade Lokpas, putra ibu Pertiwi yang meninggal di tangannya adalah Yan Jiuxi. Dalam pertempuran itu, Yan Jiuxi tampaknya menyebutkan bahwa ia memiliki garis keturunan dari ibu Pertiwi, bahwa ia adalah putra ibu Pertiwi. Selanjutnya, seni surgawi yang dikuasai Yan Jiuxi adalah seni magnetisme surgawi. Meskipun seni magnetismenya tidak sebagus granisi, itu masih luar biasa. Dia memaksa Kinmu tidak punya pilihan selain menggunakan Grid Dao of Heavenly Fire untuk menyelesaikannya. Akhir Yan Jiuxi harus dimakan oleh Kin Fengqing. Namun, karena ibu Pertiwi sudah mati, tidak perlu baginya untuk khawatir. Kroh primordial yang telah dimakan kakak laki-laki itu tak terhitung jumlahnya, masih ada dewa yang tahu berapa banyak kesalahan yang menungguku. Petik 2 Kinmu berpikir pada dirinya sendiri, Nenesi mengeksekusi seni magnetis surgawi yang hebat, yang mengakibatkan alam primordial muncul kembali, jadi apakah ibu Pertiwi benar-benar mati? Mengapa seni magnetis surgawi mengaktifkan perubahan di sini? The Grid Ruins seperti kipas yang terlipat. Dan sekarang kipas itu terbuka. Kipas yang dilipat itu seperti reruntuhan besar, dan kipas yang dibuka adalah Mother Earth Primordial Realm. Mengapa alam primordial Mother Earth dilipat ke dalam reruntuhan besar, dan mengapa itu akan dibuka sekarang? Siapa yang melipat dunia yang begitu luas seperti alam primordial bumi Pertiwi ke dalam reruntuhan besar? Mengapa seni magnetis surgawi pada dasarnya punah setelah ibu Pertiwi meninggal? Bisakah seseorang membunuh semua praktisi seni surgawi yang mengembangkan seni magnetisme surgawi? Satu-satunya seni surgawi magnetisme yang tersisa di dunia ini yang tersisa dalam Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar. Selain itu, hanya ada beberapa dari mereka yang tidak membentuk sistem apapun. Ini adalah alasan mengapa saya memiliki ide untuk membuat rune magnet. Kinmu berpikir pada dirinya sendiri, jadi siapa yang menghapus seni magnetis surgawi? Mungkinkah orang-orang yang menghapus seni magnetis surgawi menjadi kelompok orang yang sama yang membunuh ibu Pertiwi? Nenek si baru saja menggunakan seni magnetisme surgawi, dan alam primordial dibuka. Mungkinkah ini ibu Pertiwi yang meninggalkan metode untuk memastikan kebangkitannya? Dia menarik kembali kesadarannya dan melihat sekeliling. Alam primordial menjadi lebih luas dan lebih luas sekarang, dan perdamaian abadi, yang jauh, tidak bisa dilihat lagi. Bahkan laut selatan tidak bisa terlihat lagi. Perluasan reruntuhan besar secara bertahap melambat, dan di kejauhan, awan mengelilingi puncak yang indah. Jika transformasi menakjubkan seperti itu terjadi di Great Ruins, akankah Eternal Peace juga memiliki transformasi seperti itu? Tanya Nenek si. Semua orang merasa khawatir. Jika perdamaian abadi juga menjadi begitu luas, setiap kota akan sangat jauh dari satu sama lain, dan dalam sekejap, aturan pengadilan imperial perdamaian abadi akan jatuh ke titik terendah. Ketika kontrol atas setiap tanah menjadi rendah, ini adalah peringatan dari runtuhnya kekaisaran. Eternal Peace Empire pada awalnya memerintah di atas padang rumput di bumi barat dan dataran es di utara, tapi sekarang, sulit untuk mengatakannya. Hati setiap orang terasa berat. Yang paling krusial adalah keselamatan rakyat. Petik 2 Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, perubahan besar di reruntuhan besar telah mengubahnya menjadi alam primordial, dan banyak tempat memuntahkan sinar matahari warna-warni yang ditinggalkan oleh seni surgawi. Jika orang-orang secara tidak sengaja menjelajah ke tempat-tempat itu, akan ada banyak korban. Reruntuhan besar sekarang dipenuhi dengan bahaya, jadi kita harus memperingatkan orang-orang di reruntuhan besar. Semua orang mengangguk. Sekarang bukan waktu untuk khawatir tentang perdamaian abadi, keselamatan orang-orang di reruntuhan besar lebih penting. Dewa Sejati Pangyu, bisakah aku menyusahkanmu untuk mengirim para praktisi seni dewa dan dewa-dewa surga kaisar tertinggi ke setiap negeri untuk memperingatkan orang-orang yang tinggal di sana? Petik 2 Kinmu berkata, semua orang juga bisa menuju ke setiap tanah dan memastikan setiap kota dan setiap desa mendapat informasi. Petik 2 Dewa Sejati Pangyu berkata, jangan khawatir, aku akan segera pergi. Dia akan menuju ke kota Dewa Kaisar tertinggi surga ketika raungan membosankan dan mencengangkan datang dari belantara alam primordial. Dewa Sejati Pangyu berhenti di langkahnya dan memandang. Di antara gunung-gunung yang tak terbatas, seekor binatang buas samar-samar terlihat di antara gunung-gunung, mengungkapkan punggungnya yang besar dan hijau. Semua orang tercengang, dan yang mulia, Sang Ye bergumam, apa itu? Tubuh yang sangat besar. Hati Kinmu gemetar, dan dia menghela nafas gemetar. Setengah Dewa. Petik 2 Semua orang tidak tahu apa maksudnya, dan mereka semua memandangnya. Apa itu setengah Dewa? Apakah itu Dewa Palsu? Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, setengah Dewa ini sangat berbahaya, mereka adalah anak-anak Dewa Kuno, dan mereka memiliki garis keturunan Kuno, kita harus berhati-hati. Kalian juga harus hati-hati. Setelah segel reruntuhan besar diaktifkan dan itu berubah menjadi alam primordial, aku takut banyak setengah Dewa mungkin selamat. Petik 2 Sang Ye bingung, apa itu Dewa-Dewa Kuno? Kinmu menjelaskan dan berkata, Dewa Kuno seperti Dewa Suci yang lahir alami seperti Surga Duke, Art Kaun, dan Ibu Pertiwi. Setengah Dewa adalah keturunan mereka, dan mereka seperti Naga Kilin yang juga dianggap sebagai setengah Dewa. Mereka tumbuh lebih kuat seiring bertambahnya usia. Setengah Dewa ini mengandalkan kekuatan garis keturunan mereka, tetapi mereka juga bisa mengolah seperti kita. Selain itu, setelah mereka berkultivasi, mereka akan menjadi lebih kuat, jadi Anda harus berhati-hati. Dewa Sejati Pang Yu berteriak keras, Tentara Surga Kaisar Tertinggi, Ikuti aku. Dia membawa semua orang untuk pergi, dan Su Seng Hua berkata, Saya perlu melakukan perjalanan kembali ke Bumi Barat dan melihat apakah itu aman di sana. Petik 2 Kin Mu menganggup dan berkata, Anda mungkin perlu menghabiskan satu hingga dua tahun atau bahkan lebih lama untuk mencapai Bumi Barat, Anda harus berhati-hati dalam perjalanan Anda. Petik 2 Jangan khawatir, Aku tidak akan mati di tangan setengah dewa jika aku belum mati di tanganmu. Su Seng Hua bergegas pergi. Nenek sih membawa banyak cendikiawan Heavenly Saint Academy untuk berkemas. Mu'er, Aku akan pergi dengan para sarjana ini untuk memberitahu desa-desa reruntuhan besar Barat, kamu harus lebih berhati-hati. Petik 2 Kin Mu berkata, Nenek, Jangan khawatir. Anda menuju ke Barat, dan saya akan menuju ke Timur. Juga, jangan lepaskan roh primordial Anda untuk menghubungi perdamaian abadi. Ada terlalu banyak medan perang di alam primordial, dan ada bahaya di mana-mana. Setengah dewa juga muncul, jadi berhati-hatilah agar tidak melukai roh primordialmu. Petik 2 Raskal, mulai menceramahiku sekarang. Petik 2 Nenek sih membuat semua orang pergi, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu masih diajar olehku, skema dan rencana mana yang tidak diajarkan oleh Nenek. Kin Mu melihat mereka, dan dia berpikir, aku harus pergi ke alam adu banteng dan menemukan seni bela diri guru surgawi. Saya perlu mengundang para praktisi seni bela diri dari dunia adu banteng untuk membantu, dan hanya dengan begitu saya dapat memberitahu orang-orang di reruntuhan besar lebih cepat. Dia mengubah arahnya, dan dia membawa Celestial Yu untuk berjalan ke Supreme Emperor Heaven saat dia berlari langsung menuju desa pegunungan kecil itu. Aku ingin tahu apakah dunia adu banteng diusir atau tidak. Ketika reruntuhan besar mengalami perubahan besar, dunia terbang keluar dari tebing yang rusak, dan dunia-dunia ini terlempar ke langit oleh kekuatan surgawi dari magnet ketika alam primordial menerobos segelnya. Dunia adu banteng juga merupakan dunia yang ditempa oleh istana adu banteng. Seni bela diri guru surgawi telah menyembunyikan dunia ini di reruntuhan besar, dan itu mungkin juga telah dilemparkan ke langit. Kakakmu, memperlambat, yang mulia Yu terengah-engah saat dia mengikuti di belakangnya. Kivital Kinmu beredar, dan dia menggunakan beberapa kekuatan sihir untuk mengangkat yang mulia Yu sebelum meningkatkan kecepatannya. Kultivasinya padat sekarang, jadi itu tidak terlalu banyak upaya untuk mengangkat yang mulia Yu. Kinmu berlari sepanjang jalan, dan seolah-olah dia telah memasuki hutan primitif yang benar-benar asing baginya. Ada gunung-gunung yang menjulang di sekelilingnya, dan bahkan pohon-pohon itu luar biasa besar. Mereka jauh lebih tinggi dan lebih besar dari pohon-pohon di Great Ruins. Ada banyak rahasia yang tidak terpecahkan yang tersembunyi di alam primordial, dan itu seperti dunia yang sama sekali asing baginya. Namun, bahkan dengan bahaya tergeletak di mana-mana, ia masih harus menerobos masuk. Reruntuhan besar adalah tempat ia dibesarkan, dan orang-orang di reruntuhan besar adalah keluarganya. Kinmu tidak tahu seberapa jauh dia berlari sebelum dia melambat dan melihat gunung di depan mereka. Benjolan sinar matahari warna-warni berangsur-angsur naik dari pegunungan, dan memandanginya dengan jadeh Heaven Divine Eyes, ia melihat bahwa sinar-sinar matahari warna-warni itu adalah beberapa seni surgawi yang sangat berbahaya. Ambil jalan memutar. Kinmu segera membuat keputusan dan mengambil jalan memutar di sekitar kaki gunung. Ketika dia sampai ke bayangan gunung, dia tertegun. Dia hanya melihat medan perang kuno dan luas di depan matanya. Sinar yang tak terhitung dari sinar matahari warna-warni seperti asap dari api perang yang menyebar ke seluruh medan perang. Mereka disembunyikan di antara dinding-dinding bobrok dan pagar yang rusak, tampak cantik, menarik, dan sangat menawan. Kinmu menenangkan diri dan terbang ke langit. Setelah terbang lebih dari selusin mil, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa medan perang kuno ini sangat panjang. Namun, itu tidak seluas yang dia harapkan. Hanya ada jarak seribu mil. Terbang melintasi langit. Kinmu memeriksa langit di atas medan perang, dan langit tampak sangat bersih. Saat dia hendak terbang, seekor burung berwarna emas terbang melintasi kepalanya dan mengepakkan sayapnya ke depan. Burung emas itu terbang lebih dari 10 mil ketika tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian. Itu berubah menjadi potongan-potongan daging yang jatuh dari langit. Selanjutnya, potongan daging itu terus membelah saat jatuh dari langit. Mereka berubah menjadi daging kubus. Ketika kubus daging jatuh, mereka menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka sudah terlalu kecil untuk terlihat jelas. Kinmu tercengang, dan mata ketiga di jantung alisnya terbuka. Tiga mata surgawi memandang ke langit, dan baru kemudian ia melihat garis-garis hitam di atas medan perang kuno ini. Garis-garis itu membentang ke segala arah dan tampak seperti sarang laba-laba yang sulit dideteksi. Mereka membentuk jaring yang berantakan di langit. Retak di luar angkasa. Kulit kepala Kinmu mati rasa. Ketika terbang dari langit, sangat sulit untuk melihat celah-celah ini di ruang angkasa yang tidak memiliki ketebalan sama sekali. Jika dia terbang, dia akan berakhir seperti burung emas itu. Jarak seribu mil tidak butuh waktu lama untuk berjalan, tetapi jika saya mengambil jalan memutar, itu akan memakan terlalu banyak waktu. Dia mendarat dan berkata kepada Yang Mulia Yu, ikuti aku, jangan berkeliaran. Petik 2. Yang Mulia Yu juga bisa melihat bahaya dan menganggupkan kepalanya berulang kali. Keduanya menggali jauh ke dalam medan perang kuno ini hanya untuk melihat kehendak yang naik-naik dari tulang putih untuk melayang di sekitar. Kinmu menghindari sinar matahari yang beraneka warna dan kemauan. Dia menggunakan kivitalnya untuk mengeksekusi pelet pedangnya untuk berguling di depan mereka, menguji apakah ada bahaya. Jalan ini aman, dan setelah berjalan 100 mil, sebuah kota bobrok muncul di depan mereka. Mereka datang ke depan kota, dan sama-sama mereka bisa mendengar suara sitar yang datang dari kota. Suara sitar sepertinya merintih seperti seorang gadis muda yang meratapi masa lalunya yang menyedihkan. Kulit kepala Kinmu merangkak. Medan perang kuno ini ditutupi dengan kerangka putih, jadi mengapa akan ada suara sitar? Ada beberapa loh batu yang runtuh di depan gerbang kota. Celah pada loh batu itu segar, dan Kinmu mengucilkan Yang Mulia Yu. Dia dengan hati-hati menyingkirkan puing-puing di tablet batu, dan di atasnya adalah catatan pertempuran. Kaisar Tinggi 72 Aula, Aula Phoenix, Aula Master Kisiyayu, membunuh Dewa Merah Yan Kian Zong dari surga Sel Surya Ekstrateritorial di sini. Di samping loh batu ini ada loh batu yang rusak, dan itu mencatat perang lain. Kinmu membaca, dan tercatat bahwa Putra Mahkota menangkap Kisiyayu di sini dan Kisiyayu menyerah. Putra Mahkota menganugerahkan dia sebagai Dewa Merah Langit Selatan yang baru dan mendirikan tablet batu ini untuk mengenang jasa-jasanya. Sitar ini. Kinmu sedikit terpana, dan dia berteriak, mungkinkah itu Dewa Merah Kisiyayu? Tidak heran itu sedikit akrab. Bukankah dia mengejar Buddha Sakra? Mungkinkah Buddha Sakra datang ke reruntuhan besar juga? Petik 2. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, suara wanita terdengar. Phoenix Hall, Master Kisiyayu. Kinmu tertegun. Suara ini sepertinya agak akrab. Saat ia berpikir sampai di sini, suara Sitar berhenti, dan sinar matahari berwarna-warni naik. Sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya menyelubungi kapal Phoenix yang megah saat terbang. Dua sayap Phoenix di samping mengepak dan mengangkat angin kencang yang menakutkan dan badai pasir. Tuan Balai Phoenix, jangan pergi. Baiku Air dari Hundred Prosperities City mencari audiensi. Suara lain di kota terdengar. Pikiran Kinmu hancur, dan dia menatap dengan tercengang. Dia berdiri di sana dengan linglung ketika dia melihat kapal Phoenix menerobos udara. Di belakang kapal Phoenix, seorang gadis melayang di langit dengan pedang surgawi di tangannya. Dia menerobos celah-celah di angkasa, dan tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi naga putih untuk mengejar kapal Phoenix. Baiku Air kota ratusan kemakmuran. Kinmu memandang naga putih itu bergerak menjauh, dan dia bergumam, dia masih hidup, dia masih hidup. Dia juga telah datang ke eruntuhan besar. Dia tak dapat mengingatnya malam itu 40 ribu tahun yang lalu ketika dia, naga kilin, peti, dan pamong so telah mengawal orang-orang dari kota seratus kemakmuran untuk menuju ke timur. Baiku Air sedikit lemah, tapi dia tidak membungkuk. Dia membawa orang-orang terakhir dari era kaisar tinggi untuk menemukan jalan bertahan hidup melalui kesulitan. Ketika matahari terbit, Kinmu dan sisanya berubah menjadi pasir hitam dan memudar bersama dengan kegelapan, hanya menyisakan gadis muda itu untuk melindungi manusia yang tak berdaya. Bagaimana dia bisa hidup selama 40 ribu tahun ini? Hutang cinta sulit untuk dialami, jadi mengapa menjadi seorang Beku? Suara samar lain datang dari kota seolah-olah meratapi diri sendiri. Waktu seperti lagu, jalannya tidak pernah berakhir, dan cinta bertahan selamanya. Petik 2. Bab 773. Kinmu mendengar suara itu, dan dia terkejut. Dia berteriak dengan keras, Buddha Sakra. Li Yuran. Suara meratapi itu tiba-tiba berhenti, dan setelah beberapa saat, Sakra Buddha memanggil dengan hati-hati. Siapa itu? Saya, Kinmu. Kinmu berkata dengan penuh semangat, Kinmu yang membuatmu menjadi kambing hitam setelah membunuh jalanku menuju alam Buddha. Setelah beberapa saat, Buddha Sakra berjalan keluar dari kota yang bobrok, dan dia masih terlihat seperti seorang biksu muda. Dia masih berjalan tanpa alas kaki dan tidak ternoda oleh debu saat dia berjalan di reruntuhan yang benar-benar bobrok. Orang tidak bisa tidak mengakui bahwa ada banyak pria tampan, tetapi tidak banyak yang bisa melampaui Buddha Sakra. Penampilan luar beku itu 100%, dan ada beberapa roda cahaya di belakang kepalanya, membuatnya terlihat bermartabat dan hikmat. Jadi orang awam Kin. Petik 2. Buddha Sakra menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, kenapa kamu di sini? Mungkinkah perubahan besar di Great Ruins dan kemunculan tiba-tiba dari ruang yang tumpang tindi itu menjadi tugasmu? Petik 2. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan aku. Itu disebabkan oleh Nenek Si dari desaku. Nenek Si mengeksekusi seni magnetis surgawi dan mengkhawatirkan jiwa ibu pertiwi yang hancur. Akibatnya, alam primordial dari masa lalu muncul kembali ke dunia sekali lagi. Petik 2. Buddha Sakra bertanya dengan heran, Nenek Si dari desamu. Orang yang luar biasa, saya harus bertemu orang yang luar biasa. Petik 2. Kinmu mengedipkan matanya, dan dia memiliki senyum murni di wajahnya. Mengapa Buddha ada di sini? Aku bahkan melihat kapal Phoenix Dewa Merah Kisiyayu di sini dan bahkan mendengar suara kecapi datang dari kota. Dewa Merah Kisiyayu tampaknya memperingati kemuliaan era Kaisar Tinggi. Petik 2. Buddha Sakra tertawa dan berkata, seorang gadis dari keluarga Bai datang untuk menakuti dia. Gadis dari keluarga Bai itu adalah anggota dari surga langit surgawi yang dulu, yang pernah saya jumpai selama era pendiri Kaisar. Karena Dewa Merah pernah menjadi subjek lama Kaisar Tinggi, dia tidak berani bertemu dengan seorang teman lama setelah menyerah ke surga selestial luar angkasa. Petik 2. Kinmu terus berkata, Dewa Merah Kisiyayu mengejar Buddha sepanjang jalan dan mengejar Anda dari 20 langit alam Buddha keruntuhan 33 langit Kaisar Pendiri. Saya pikir Buddha akan mengalami siksaan dan rasa malu yang luar biasa, tetapi saya tidak pernah berharap Buddha benar-benar baik-baik saja dan terlihat penuh semangat. Ini benar-benar membuat saya takjub. Petik 2. Buddha Sakra berkata, selama era pendirian Kaisar, gadis dari keluarga Bai itu pernah datang untuk menemukan seorang pemuda dengan nama keluarga Kin yang baik dengan keterampilan pedang. Namun, dia mencari sia-sia, pendiri Kaisar juga tidak bisa membantunya menemukan pemuda itu dengan nama keluarga Kin. Petik 2. Kinmu berkata, Bagaimana kita bisa menjalin leher kita seperti bebek mandarin? Bagaimana kita bisa berkeliaran dan bersama-sama melambung? Apakah Buddha kembali ke kehidupan normal akhir-akhir ini? Apakah Anda dipanggil Li Yuran lagi? Yang mulia Yu bingung dari pembicaraan mereka. Dia tidak bisa menangkap apapun. Meskipun hubungan mereka tampak sangat baik, mereka seperti musuh yang menjadi merah karena marah saat mereka melihat satu sama lain. Mereka berhenti untuk menggali luka masing-masing, dan mereka merasakan kesenangan yang luar biasa dan sakit jantung pada saat yang sama. Akhirnya, Kinmu dan Buddha Sakra berhenti menggali luka masing-masing. Mereka tertawa dan berbaikan, menjatuhkannya seperti ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Buddha, bagaimana Anda membawa kesalahan? Tanya Kinmu prihatin. Aku masih membawanya. Petik 2. Buddha Sakra berkata, Untungnya Dewa Merah mengejar saya, jadi saya masih memiliki beberapa waktu luang. Namun, saya pernah mendengar langit surga berencana mengirim ahli lain untuk menjatuhkan saya tidak peduli apa. Mereka ingin mendapatkan teknik kaisar tahta kaisar Buddha lama dari saya. Kesalahan yang diberikan Buddha tua kepada saya adalah baik dan nyaman. Bagaimana dengan milikmu? Itu telah meningkat beberapa lagi, kata Kinmu. Keduanya tidak bisa tidak mengasihani satu sama lain karena mereka bersaudara terjebak dalam situasi yang sama. Dewa Merah mengejarku sampai sejauh ini dan untungnya, dia ditakuti oleh gadis dari keluarga Bai. Kalau tidak, jika saya ditangkap olehnya, setengah dari kultifasi seumur hidup saya akan sia-sia. Petik 2. Buddha Sakra memandang yang mulia Yu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, yang dermawan mana adalah adik lelaki kecil ini. Dia Lan Yu Tian. Petik 2. Kinmu tidak banyak memperkenalkan dan berkata, tubuh tuan lainnya, dia sangat pintar dan tidak kalah denganku. Saya ditugaskan untuk merawatnya dan mengajarinya berkultifasi. Dia belajar segalanya dengan cepat dan kultifasinya meningkat dengan kecepatan yang salih juga. Buddha, saya berencana untuk mengunjungi dan menyelamatkan orang-orang di reruntuhan besar, dan Anda di sini secara kebetulan. Maukah Anda ikut dengan saya? Buddha juga dapat mengajar Lan Yu Tian beberapa rune dasar agama Buddha. Petik 2. Buddha Sakra ragu-ragu dan berkata, apakah saya tahu ada orang yang Anda kunjungi? Kinmu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak? Mereka hanyalah beberapa penduduk desa biasa di reruntuhan besar. Petik 2. Buddha Sakra menjadi tenang, dan dia berkata, adalah tugas agama Buddha untuk menyelamatkan yang bermasalah. Aku akan ikut denganmu. Petik 2. Kinmu juga menghela nafas lega. Mereka bertiga saling menemani untuk maju. Buddha Sakra mengajarkan yang mulia Yu tanda-tanda dasar agama Buddha, dan setelah beberapa saat, dia mendecahkan lidahnya dengan heran. Benefaktor Kin, apakah Benefaktor Lan ini benar-benar badan penguasa? Kecepatan dia mempelajari rune dasar agama Buddha jauh lebih cepat daripada Anda. Wajah Kinmu menghitam. Buddha Sakra menyukai yang mulia Yu, semakin dia memandangnya. Jika Buddha tua ada di sini, dia pasti akan bersedia untuk memberikan teknik tahta kaisar kepadanya. Mengapa Anda hanya membiarkan saya mengajarinya rune dasar? Saya juga telah mempelajari teknik kaisar tahta kaisar Buddha, saya hanya akan mengajarkannya kepadanya. Petik 2 Kinmu buru-buru berkata, kamu tidak bisa. Jika Anda melakukan itu, Anda akan merusak pohon muda yang baik. Anda tidak hanya bisa mengajarkan teknik apapun kepadanya, tetapi Anda juga tidak bisa mengajarinya seni surgawi. Harta surgawi, istana surgawi, Anda tidak bisa mengajarkan semua ini. Kamu hanya bisa mengajari dia alasannya. Petik 2 Buddha Sakra tidak memahaminya, tetapi dia tetap berjalan sesuai dengan permintaannya untuk mengajarinya rune buddhisme. Krune buddhisme disebut sanskerta, dan itu adalah bahasa yang telah didirikan oleh Buddha Brahma. Kata-kata dan pengucapan semua memiliki pesona dao dan tampak mirip dengan tulisan dewa kuno. Lan Yutian belajar dengan sangat cepat, dan dia bahkan dapat menyimpulkan banyak hal dari satu kasing. Ini membuat Sakra Buddha mendecahkan lidahnya dengan heran. Namun, dia segera menyadari bahwa meskipun Lan Yutian sangat pintar, dia tampak konyol. Sepertinya ada sesuatu yang hilang di jiwanya. Petik 2 Bagaimanapun, Buddha Sakra berpengetahuan luas, dan ia segera menemukan di mana masalah Lan Yutian. Jiwanya sedikit tidak stabil, dan jiwa-jiwa lainnya tersebar di luar. Petik 2 Mereka berjalan keluar dari medan perang kuno ketika tanah tiba-tiba bergetar hebat. Tanah terbelah, dan patung batu binatang suci bangkit dari tanah. Itu tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi saat mata air mengalir dari tanah. Semakin banyak sumber mata air keluar dan segera membentuk sungai besar di depan mereka. Sementara itu, patung batu binatang surgawi itu setengah terendam air dan setengah terungkap di luar. Setengah dewa, kilin air. Kinmu berhenti di langkahnya, dan dia melihat patung batu setengah dewa itu dengan cepat berubah. Tekstur batu di tubuhnya dengan cepat memudar, dan memulihkan tubuh dari daging dan darah. Ia menggelengkan kepalanya dan mengayunkan surai di tubuhnya. Menginjak air, itu bergegas ke langit. Di bawahnya, sungai besar itu naik bersama dengan setengah dewa dan mendarat di bawah kakinya. Kilin air itu berdiri di sungai di udara dan riak-riak menyebar di permukaan tubuhnya. Detik berikutnya, ia berdiri dan berubah menjadi setengah dewa dengan kepala kilin dan tubuh manusia. Surai di tubuhnya menjadi pakaian berwarna biru, dan auranya liar. Ibu pertiwi memanggilku, aku harus maju dengan cepat. Telinga berbulu kilin air itu berkedut, dan tepat ketika dia akan pergi, dia melihat Kinmu dan yang lainnya dari sudut matanya dan berkata sambil tersenyum, berbaring tidak aktif sampai sekarang, sudah lama sejak saya sudah dimakan, saya merasa lapar. Meskipun ketiga manusia ini sedikit kecil, itu cukup untuk mengisi perutku. Petik 2 Air sungai di bawah kakinya melonjak ke depan saat ia turun dari langit dan menyapu menuju Kinmu dan yang lainnya. Mengontrol banjir adalah kemampuan alaminya. Namun, melihat bagaimana ia bisa berubah menjadi bentuk setengah dewa dan setengah manusia, ia juga seorang praktisi seni surgawi di antara setengah dewa. Dia juga mengolah sistem harta surgawi. Banjir melonjak dengan cepat, dan kekuatannya sangat besar. Dalam hal seni surgawi air, pencapaian setengah dewa dekat dengan blind sejak saat itu. Kinmu memandang Buddha Sakra, dan Buddha Sakra tidak memperhatikan setengah dewa itu. Dia masih mengajar yang mulia Yu. Kinmu tidak berdaya, dia mengulurkan jari, dan pelet pedangnya melayang di udara untuk menghadapi sungai besar itu. Pelet pedangnya menabrak sungai dan tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang, mengiris sungai menjadi setengah. Sungai berhembus melewati mereka bertiga. Eh, itu adalah seorang praktisi seni surgawi. Petik 2. Kilin setengah dewa air berkata sambil tersenyum, kemampuan yang layak. Sayang sekali hanya itu. Sungai besar yang terbelah menjadi dua berputar dan datang mengapitnya dari kedua sisi. Di air sungai yang begelombang, pedang air tersembunyi di dalam, dan sulit untuk melihat dengan mata telanjang. Air sungai sangat berat, dan berat sungai besar jauh lebih berat daripada pelet pedang Kinmu yang terbuat dari kromium crimson. Agar kilin air setengah dewa mengendalikan sungai yang begitu deras, kekuatan sihirnya harus melampaui praktisi seni dewa manusia. Kinmu memiliki ekspresi muram. Dia membuka tinjunya, dan pelet pedangnya dibongkar untuk berubah menjadi pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sekitarnya. Bergerak keluar dari jalan dan menusuk ke depan, dia mematahkan pedang air yang tersembunyi di air sungai. Kekuatan sihir kilin air yang tersebar kivital Kinmu dengan getarannya. Kekuatan kultifasinya mengingatkan Kinmu. Saat itu, ketika dia bertarung dengan setengah dewa di tahun pertama Dragon Hunt, dia telah membunuh banyak setengah dewa di bawah Celestial Venerable Hao dalam pertempuran Jadepool. Saat itu, setengah dewa itu belum mulai mengolah sistem harta surgawi. Yang mulia Hao baru saja memecahkan masalah setengah dewa yang berubah menjadi manusia. Di sisi lain, setengah dewa kilin air adalah binatang surgawi selama era Kaisar Tinggi. Sistem budidaya setengah dewa pasti sudah selesai, dan tidak peduli apakah itu kekuatan sihir mereka atau tubuh jasmani mereka, mereka melampaui ras manusia. Mereka adalah lawan yang sangat menakutkan. Setengah dewa air kilin itu melihat Kinmu memblokir serangannya dua kali dan takjub. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih sungai itu dan mengocoknya dengan keras. Air yang memenuhi langit menyatu untuk berubah menjadi cambuk panjang untuk melecut Kinmu. Dia berkata sambil tersenyum, kemampuan Anda tidak buruk, Anda tidak jauh lebih rendah dari saya. Jarang, sangat langka, setelah berbaring selama bertahun-tahun, untuk bertemu dengan seorang ahli yang dapat memungkinkan saya untuk menunjukkan kemampuan saya tepat ketika saya bangun. Kinmu bergerak dan melayang ke udara. Dia bergegas menuju setengah dewa itu sambil menghadap cambuknya. Pelet pedang berputar-putar dengan marah di depannya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Cahaya pedang yang berputar-putar mengiris cambuk dan air menyemprot ke segala arah, menyebabkan ombak yang dahsyat menciprat ke hutan di sekitar mereka. Kinmu bergegas marah dan menyebarkan cambuk air dalam beberapa contoh. Dia datang ke depan dewa kilin air itu. Dewa setengah berkepala kilin itu heran dan buru-buru kembali. Gelombang melonjak tegak dan memblokir Kinmu dengan menembak ke arah wajahnya. Bang-bang-bang. Ledakan besar terdengar, dan ombak meledak. Ketika gelombang terakhir meledak, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuh dewa dan menusuk ke tebing di belakangnya. Ledakan. Suara tumpul terdengar, dan setengah dewa berkepala kilin itu menabrak tebing. Garis besar yang diciptakan oleh pedang terbang itu nyaris tidak bisa menahan tubuhnya. Dia akan turun dari tebing ketika tangan Kinmu menekan wajahnya. Dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan kekuatan yang menakutkan menghancurkan kepala setengah dewa itu ke gunung. Seolah-olah gunung itu terbuat dari tahu, dan tubuhnya menabrak gunung. Hanya ekornya yang tebal yang tersisa di luar. Kinmu meraih ekor dan menariknya dengan paksa. Dia menarik setengah dewa keluar dengan paksa dan mengangkatnya untuk menghancurkan. Tanah bergetar ketika setengah dewa menghancurkan lubang besar di tanah. Setengah dewa masih belum mati dan buru-buru berdiri. Lima jari Kinmu menekan kekosongan. Gunung lima jari magnetik. Bum-bum-bum-bum-bum. Lima ledakan terdengar seolah-olah lima gunung merus datang menekan. Tanah bergemuruh dan tenggelam ke bawah sementara dewa itu berlutut di dalam lubang yang semakin dalam dan semakin dalam. Tubuh jasmaninya muncul dari tekanan dan darah mengalir keluar terus-menerus. Dia dipaksa untuk mengungkapkan bentuk aslinya, dan ketika dia berbaring tengkurap di sana, dia berseru, aku menyerah. Jangan bunuh aku. Kinmu mendarat dari langit, dan pedang terbang bergabung bersama untuk membentuk pelet pedang di depannya. Itu terbang kembali ke karung taotinya. Buddha sakra membawa yang mulia yu dan berkata sambil tersenyum, kemampuanmu telah meningkat cukup banyak. Apakah lima jari itu meningkatkan seni magnetis surgawi? Petik dua. Itu adalah seni magnetis surgawi yang aku pahami sekarang setelah mempelajari runutan magnet dari nenek. Petik dua. Kinmu melihat setengah dewa di lubang itu dan berkata, baru saja, Anda mengatakan ibu bumi memanggil kalian, apa yang terjadi? Bukankah ibu pertiwi sudah mati? Kilin air tidak bisa bergerak dari tekanan, dan dia berteriak, bagaimana bisa ibu bumi dibunuh dengan mudah. Saya terbangun dari tidur yang nyenyak dan mendengar pemanggilan ibu pertiwi tanpa ragu. Selain aku, semua setengah dewa akan dapat mendengar panggilannya. Petik dua. Kinmu sedikit mengernyit. Semua setengah dewa. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat seberkas cahaya kemasan terbang melewati dan menutupi langit. Itu adalah kawanan dewa setengah berkepala burung yang memiliki tubuh besar. Sayap mereka membentang di langit dan kecepatan mereka sangat cepat. Selanjutnya, hutan bergetar ketika dewa tahu berapa banyak binatang besar berlari di hutan menuju ke arah yang sama juga. Bab 774. Memanggil semua setengah dewa. Bisakah ibu pertiwi benar-benar hidup? Kinmu merasa tidak nyaman. Alam primordial, pernah Yuandu di masa lalu, telah dalam keadaan tertutup untuk waktu yang sangat lama. Itu seperti kipas lipat yang terlipat. Sekarang segel itu terlepas, dia tidak tahu berapa banyak setengah dewa telah muncul kembali. Dengan pemimpin yang kuat seperti Mother Earth, perubahan seperti apa yang akan terjadi pada reruntuhan besar dan perdamaian abadi? Buddha Sakra tidak tahu apa-apa. Selama masa kaisar pendiri, ibu pertiwi sudah lenyap tanpa jejak. Tidak ada reruntuhan di reruntuhan besar kaisar tinggi yang terkait dengan ibu bumi. Bahkan catatan dan legenda tidak diturunkan. Datang ke kedamaian abadi, pemahaman mereka tentang dewa kuno ini seperti selembar kertas kosong. Kinmu juga hanya mendengar beberapa desas-desus tentang ibu pertiwi dari surga Adipati dan penghitungan bumi. Adapun sifat dewa kuno ini, bagaimana sikapnya terhadap manusia, tidak ada cara baginya untuk mengetahui hal-hal semacam ini. Meskipun surga duke mengatakan kepadanya bahwa era kaisar tinggi terkait dengan ibu pertiwi, kaisar tinggi dipisahkan menjadi utara dan selatan. Dengan pemisahan yang jelas ini, kaisar langit surgawi manakah yang didukung oleh ibu pertiwi? Dan siapa yang mendukung kaisar langit surgawi lawan? Era kaisar tinggi berlangsung selama 300 ribu tahun, jadi mengapa era itu bisa bertahan begitu lama? Dalam hal ibu pertiwi, apa yang kamu tahu? Kinmu bertanya setengah dewa kilin air. Kilin air buru-buru berkata, aku belum pernah bertemu ibu pertiwi sebelumnya, aku hanya bisa merasakan panggilannya. Petik 2 Kinmu sedikit mengernyit dan terus bertanya, dalam hal ini, apakah Anda tahu tentang era kaisar tinggi? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang era kaisar tinggi? Kilin air itu tidak bisa bergerak dari tekanan, dan dia berkata, ketika saya lahir, itu sudah dalam perang. Saya mendengar surga ekstrateritorial telah menyerang dan ingin membunuh ibu pertiwi. Sedangkan sisanya, saya tidak terlalu jelas. Posisi saya tidak tinggi. Kinmu mencoba yang terbaik untuk memberikan senyum yang menyenangkan, dan dia bertanya, apakah kamu bersedia mengikuti adikku yang layak, Lan Yutian. Kilin air itu bertanya dengan hati-hati, bagaimana jika saya tidak setuju untuk mengikutinya? Kamu akan disajikan untuk makan malam nanti di atas meja. Petik 2 Kilin air itu berkata dengan tegas, aku bersedia bekerja keras seperti kudanya. Kinmu berkata pada Yang Mulia Yu, saudaraku yang layak, kilin air ini akan menjadi moda transportasi Anda. Saya juga punya kilin naga, setengah dewa semacam ini banyak makan, dan mereka sangat rakus. Anda perlu belajar cara membuat beberapa jenis pil semangat. Ketika Anda selesai mempelajari rune dasar agama Buddha, saya akan mengajari Anda cara membuatnya. Petik 2 Yang Mulia Yu menyeka air liurnya, dan dia bertanya dengan ragu, saya masih perlu memberi makan mereka. Bukankah lebih mudah memakannya saja? Petik 2 Kepala Kinmu mulai sakit. Dia mendapat kilin air untuk bersumpah pada Kin Feng Ching dan membuat pakta Little Earth Kaun. Jangan berpikir untuk mencoba menghianatinya. Jika Anda menghianatinya, saudara saya akan muncul di depan Anda dan memakan Anda. Petik 2 Di tanah katakin, bayi berkepala besar, yang mengalahkan Kaun Bumi, segera merasakan pakta melingkari tubuhnya dan merasa bingung. Kaun Bumi merangkak naik dan mendapatkan kembali tubuhnya lava. Ini adalah pakta jiwa. Kamu dianggap adikku, jadi orang lain juga bisa bersumpah padamu. Jika mereka mengingkari janjinya, pakta itu akan diaktifkan, dan kau akan bisa menyedot semangat primordial orang itu. Petik 2 Bayi berkepala besar senang, dan dia berkonsultasi dengan tulus, apakah itu yang Anda makan sampai Anda menjadi begitu kuat? Kin Mu menyebarkan Magnetic Five Fingers Mountain, dan kilin air merangkak naik dari lubang besar. Dia melihat ke arah Lan Yu Tian yang konyol dan berpikir dalam hati, Aku pernah mendengar pakta hitungan bumi, tetapi di dunia apa pakta pangkat bumi kecil? Dia kemungkinan besar mencoba menipu saya. Saat mereka lengah, aku akan menelan pemuda ini dan lari. Mereka tidak akan pernah berharap untuk menangkap saya. Ketika dia memikirkan itu, kegelapan membanjiri matanya. Kepala besar muncul dalam kegelapan, dan itu memiliki tiga mata. Mulutnya terbuka lebar dan dipenuhi dengan gigi setajam silet. Di sisi lain, dia tampak sangat kecil, dan dia mulai menggigil di depan kepala besar ini. Pada saat ini, dia mendengar suara yang dalam datang dari kegelapan. Kamu belum bisa memakannya, dia hanya berpikir dan belum mengambil tindakan. Hanya ketika dia mengambil tindakan, kamu bisa memakannya. Petik 2 Kepala besar itu bergumam, aku tidak bisa memakannya bahkan jika dia berpikir untuk melakukannya. Saya merasa sudah bisa mulai makan ketika dia mulai berpikir. Earth Count harus memiliki aturan Earth Count. Petik 2 Suara dalam-dalam kegelapan itu membimbingnya. Jika kamu tidak menuruti peraturan dan hanya makan, siapa yang akan menemukanmu untuk membuat perjanjian lain kali? Lihat saya, semua orang mencari saya ketika mereka membuat perjanjian dan bersumpah kepada saya. Namun, banyak orang juga melanggar perjanjian dan menjadi makanan saya. Saya melakukan hal-hal dengan benar, oleh karena itu, ada banyak orang yang datang menemukan saya. Jika saya memakannya, orang lain tidak akan mengirim sendiri ke depan pintu saya. Petik 2 Tiga mata di kepala besar itu berkedip, dan dia berkata dengan gembira, jadi ini alasannya. Saya mengerti sekarang, dengan menjadi orang benar, orang-orang akan mengirim diri mereka untuk dimakan. Bagus, bagus, ini ide yang bagus. Aku setidaknya bisa menjilatnya, bukan. Petik 2 Kamu tidak bisa, dia hampir takut mati olehmu. Petik 2 Hanya menjilat. Kamu tidak bisa, pikirkan manfaatnya mulai hari ini dan seterusnya. Petik 2 Kegelapan di depan mata kilin air memudar, dan dia berkeringat. Dia dengan patuh menjadi tunggangan untuk yang mulia Yu, dan dia berpikir, fakta hitung bumi kecil ini bahkan lebih berbahaya daripada fakta hitung bumi. Fakta hitungan bumi setidaknya menganut nalar, sedangkan fakta hitungan bumi kecil bergantung pada suasana hati hitungan bumi kecil. Jika dia dalam suasana hati yang baik, aku akan dimakan, jika dia dalam suasana hati yang buruk, aku juga akan dimakan. Kinmu memandang ke depan dan berpikir untuk dirinya sendiri, arah bahwa setengah dewa ini bergerak tampaknya berada di dekat dunia adu banteng. Mereka terus bergegas dalam perjalanan, dan dengan kilin air, kecepatan semua orang meningkat secara drastis. Buddha sakra terus mengajarkan yang mulia Yu pengetahuan agama Buddha sementara kilin air mendengarkan di samping. Dia heran. Botak muda ini memiliki pengetahuan yang dalam dan mendalam, ceramahnya tentang agama Buddha jelas dan logis, membuatnya mudah dipahami namun masih memiliki alasan yang mendalam. Dia mungkin ahli. Dan disinilah aku, masih berencana untuk memakannya, sepertinya aku terlalu angkuh. Kecepatan kilin air sangat cepat dan tidak kalah dengan kilin naga. Tetapi bahkan dengan kilin air sebagai moda transportasi, mereka masih datang ke desa gunung kecil guru bela diri surgawi setelah satu bulan. Dalam perjalanan, Kinmu menemui beberapa setengah dewa yang bergegas dalam perjalanan. Beberapa setengah dewa menyerang mereka. Hanya binatang buas masih bisa diblokir oleh Kinmu, tetapi setengah dewa ini juga memiliki perbedaan dalam budidaya. Beberapa dewa setengah dewasa bahkan lebih kuat dari dewa sejati, dan mereka bahkan bertemu dewa setengah yang setara dengan praktisi kuat di Numinous Sky. Auranya membengkokkan langit dari tekanan yang sangat menakutkan. Setengah dewa itu melihat yang mulia Yu benar-benar duduk di punggung kilin air dan akan meledak dengan marah ketika Sakra Buddha benar-benar melepaskan auranya. Baru saat itulah dia menakuti dewa setengah dewa itu. Baru pada saat itulah kilin air tahu betapa mengerikannya, botak muda, di sampingnya, dan dia memiliki ketakutan yang masih ada. Dalam perjalanan, Kinmu dan yang lainnya juga melihat beberapa desa kecil yang hancur. Itu adalah desa-desa diruntuhan besar yang dihancurkan oleh setengah dewa. Penduduk desa dimakan habis oleh setengah dewa, dan tidak ada yang tersisa. Kinmu mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam. Namun, ia bertemu beberapa desa pegunungan lagi yang tidak dihancurkan oleh setengah dewa. Kinmu bertanya-tanya, dan seorang penduduk desa berkata, patung-patung batu di desa tiba-tiba hidup kembali dan mengeksekusi monster yang datang untuk membuat masalah. Setelah membunuh monster-monster itu, mereka kembali menjadi patung batu. Petik 2 Dalam hal itu, Raja Yama dari Fengdu telah bereaksi dan membiarkan para dewa Fengdu kembali ke tubuh jasmani mereka untuk melindungi orang-orang dari reruntuhan besar. Kinmu menghela nafas lega. Dengan perlindungan dari para dewa Fengdu, orang-orang dari reruntuhan besar harus bisa bertahan hidup. Para dewa Fengdu ditinggalkan oleh Kaisar Pendiri. Ketika era Kaisar Pendiri dihancurkan, para dewa Kaisar Pendiri surgawi berubah menjadi patung-patung batu di reruntuhan besar sementara roh-roh primordial mereka tinggal di Fengdu, menunggu hari mereka dapat kembali. Patung-patung batu mereka juga menjadi satu-satunya harapan bagi orang-orang dari reruntuhan besar untuk berperang melawan invasi kegelapan. Kali ini, dengan patung-patung batu yang dihidupkan kembali, sebagian besar desa bisa dilindungi kecuali jika mereka bertemu setengah dewa-dewasa. Kemampuan setengah dewa-dewasa terlalu menakutkan. Field bisa dilihat dalam pandangannya, dan Kinmu santai. Melihat bidang ini, desa guru seni bela diri surgawi tidak akan jauh. Ladang masih berupa ladang, dan ada pohon wilau besar di samping ladang. Di bawah pohon wilau duduk naga kilin yang terbaring di pohon. Kaki belakangnya disilangkan, dan bokongnya ditanam di tanah. Di lengannya ada pipa air, dan dia memandang ladang tanpa kehidupan sebelum menundukkan kepalanya untuk mengisap. Dia mengepulkan asap besar. Kinmu melihat dari jauh, dan dia sedikit ragu. Apakah ini long piku? Tidak terlihat seperti itu. Di bawah naungan pohon, naga kilin mengangkat cakarnya dan menggaruk sisik naga di perutnya, mengeluarkan suara gemerisik. Di sebelahnya ada teko teh kasar. Naga kilin itu meletakkan pipa air dan menuang semangkuk besar teh pekat untuk dirinya sendiri sebelum diminum dalam mulut penuh. Naga kilin itu ramping dan berotot, tetapi rohnya sepertinya tidak ada gunanya. Buddha sakra berkata sambil tersenyum, jika yang duduk di bawah pohon adalah banteng dan bukan kilin naga, saya akan berbalik dan lari sekarang. Bantalan kilin naga ini persis sama dengan banteng itu. Jika itu banteng, itu berarti petani di dekatnya. Orang itu hanya memiliki otot untuk otaknya dan selalu tidak senang dengan saya memasuki agama Buddha. Petik 2 Naga kilin mendengar suara-suara dan menoleh untuk melihat. Tidak ada fokus di matanya yang mati. Setelah beberapa saat, ketika dia akhirnya melihat kinmu yang berjalan dengan jelas, dia tertegun. Air mata mengalir dari matanya. Rengekan datang dari mulut naga kilin dan dia menyeka air matanya ketika melihat kinmu mendekat. Cult-cult. Suaranya bergetar dan dia menangis. Aku sangat lapar. Kilin air memalingkan kepalanya untuk melihat naga kilin sebelum memberi pandangan jijik. Orang ini dari ras yang sama dengan saya dan cukup mampu di usia muda, namun, apa kekurangan tulang punggung ini? Apa itu kelaparan? Makan saja manusia. Kinmu buru-buru mengeluarkan pil semangat, dan naga kilin buru-buru menempatkan baskom besar di depannya. Kinmu mengisi baskom sampai penuh. Naga kilin sangat gembira, dan dia meneteskan air liur saat dia melihat gunung pil semangat di baskomnya. Setelah beberapa saat, dia makan satu dengan air mata dan menyimpan sisanya. Makan saja, makan saja. Petik 2 Kinmu berkata sambil tersenyum, saya tidak akan meninggalkan Anda sendirian begitu lama di waktu berikutnya. Petik 2 Kamu bersumpah. Aku bersumpah. Makan, makan saja. Petik 2 Tepat pada saat ini, suara yang dalam menggelegar dengan nada dingin. Kamu menculik bantengku, dan sekarang kamu ingin menculik kudaku. Bahkan jika nama keluarga Anda adalah Kin, Anda tidak bisa begitu disengaja. Kinmu melihat ke arah sumber suara, dan dia melihat banyak petani mengelilingi seorang petani tua ketika mereka datang ke sisi ladang. Petani tua itu memiliki ekspresi marah ketika dia berteriak, anak laki-laki Kin, di mana lembu jantan saya. Wajah Buddha Sakra berubah drastis, dan dia buru-buru berbalik untuk berlari. Ketika petani tua itu melihatnya, dia sedikit terkejut sebelum menggertak seperti guntur. Biksu berbunga, Li Yuran. Kamu sampah. Anda melarikan diri untuk menjadi Buddha Sakra di tengah pertempuran besar. Ambil tiga pukulan dari saya. Ledakan. Gelombang kekerasan menyapu, dan gelombang pertama telah menyapu dari jarak seratus mil. Para petani itu buru-buru datang ke sisi Kinmu untuk bertahan melawan gelombang dampak yang menakutkan sehingga Kinmu tidak akan terluka. Namun, gelombang dampak kedua sudah datang dari seribu mil jauhnya. Ruang angkasa bengkok, dan gunung-gunung membentang seperti kuncir yang dikepang. Sebelum ruang yang bengkok bahkan bisa pulih, gelombang ketiga dampak sudah melanda. Selanjutnya, ruang menjadi tenang dan secara bertahap santai. Gunung-gunung juga kembali normal. Baiklah, baiklah, semuanya baik-baik saja sekarang. Sebagian besar petani tertawa dan berkata, teman kecil Kin, Anda mengambil banteng guru surgawi, dan dia telah merajuk. Dia mengatakan bahwa Anda sama-sama tercelah, tidak tahu malu, dan tidak dapat dipercaya karena telah menipu saudara senior Niusanduo. Jelaskan padanya nanti dan jelaskan kesalahpahaman itu. Hati Kinmu berkedut, dan dia menyelidiki, bisakah saya benar-benar menghapus kesalahpahaman. Semua orang mengantar mereka kembali ke desa gunung kecil, dan mereka berkata, guru surgawi adalah yang paling mudah diajak bicara. Jangan khawatir, akui saja kesalahanmu, dan amarahnya akan padam. Petik 2 Ketika dia datang ke depan desa gunung, bunyi gedebuk tiba-tiba terdengar saat petani tua itu mendarat di tanah. Dia pendek tetapi membawa sakra Buddha, yang wajahnya benar-benar memar. Dia menjentikan tangannya dan melemparkan Buddha sakra ke dalam parit bau sebelum berteriak, aku akan mengalahkan siapapun yang berani menariknya keluar. Orang ini, menggigit tangan yang memberi makan Anda, berkumpul dengan seorang wanita di antara musuh-musuh kita. Kinmu meregangkan kepalanya untuk melihat ke arah parit bau dan melihat sakra Buddha berbaring di dalam dengan mata tak bernyawa. Kamu bilang aku tidak tahu orang-orang yang kamu temui. Dia bergumam, bukankah ini hanya membuatku kesulitan? Kinmu pura-pura tidak mendengar dan buru-buru membungku ke petani tua. Kakak senior Sanduo sekarang berada di Fengdu untuk membantu Raja Yama menyelesaikan nasib Fengdu. Meskipun keponakan kecil tidak bermaksud membawa kakak Sanduo, kakak senior dipengaruhi oleh Anda dan bersikeras tinggal di Fengdu untuk membantu karena kesetiaan dan keberanian. Dia benar-benar sangat terhormat dan benar seperti paman senior. Karena masalah ini, keponakan kecil merasa tidak nyaman, jadi saya minta maaf kepada paman senior. Petik 2. Petani tua itu menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Dia meraih bahunya dan tertawa. Ada apa untuk meminta maaf? Keponakan yang layak? Ayolah. Petik 2. Bab 775 banding 775. Kinmu dan petani tua berjalan ke desa sementara kilin naga dan kilin air mengikuti di belakang. Kilin air itu terus memeriksa kilin naga dari samping, dan dia tiba-tiba mencibir. Kamu juga jenis kilin, setengah dewa. Namun, Anda terlalu lemah, Anda melempar muka ras dewa kilin kami. Dengan lemah lembut menjadi tunggangan seseorang, bahkan membajak tanah dan bahkan merengek seperti bayi. Petik 2. Naga kilin meliriknya dan berkata dengan suara teredam, apa itu di punggungmu? Yang mulia yu duduk di punggung kilin air dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kilin air tercekat dan mendengus. Aku berbeda. Saya ditangkap oleh tuanmu, dan jika saya tidak menyerah, saya akan mati, jadi saya berkompromi dan menjadi tunggangan tuan lan. Anda berbeda, Anda bahkan merintih dan menangis. Apakah Anda tahu seberapa kuat ras dewa kilin kita di masa lalu? Perlombaan naga, perlombaan phoenix, mereka semua harus mengakui bahwa mereka adalah junior ketika mereka bertemu kita. Naga kilin berkata dengan tenang, apakah kamu sudah makan pil semangat sebelumnya? Kilin air itu memarahi dengan marah, makan apa pil semangat? Makan manusia? Makan setengah dewa? Makan monster? Makan naga? Makan burung phoenix? Selama masih hidup, kita bisa makan. Untuk apa kita membutuhkan pil semangat? Petik 2. Naga kilin melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa tidak ada yang mengawasinya, dan baru kemudian dia mengeluarkan karung. Dia dengan hati-hati mencubit satu pil roh dan berkata, ini adalah pil roh dari atribut petir dan api. Cul-cul telah membuatnya khusus untuk saya, jadi kemungkinan besar tidak cocok untuk Anda. Saya tidak punya banyak, jadi ini salah satu untuk Anda untuk merasakan. Petik 2. Kilin air terasa, dan dia langsung terpana. Kau mengutarakan omong kosong, tuanmu jelas memberi Anda seluruh baskom penuh sampai penuh, itu bahkan menumpuk seperti gunung. Kilin air berseri-seri dan berkata berulang kali, beri aku dua lagi, hanya dua lagi. Naga Kilin menggelengkan kepalanya. Ini adalah pil semangat atribut api dan cahaya, Anda adalah Kilin air dan bukan Naga Kilin, Anda tidak bisa makan ini. Jika Anda makan terlalu banyak, itu akan membahayakan tubuh Anda. Anda juga memiliki master, mintalah master Anda membuatkannya untuk Anda. Petik 2. Kilin air ragu-ragu untuk sesaat, dan hatinya hancur. Kebanggaan ras dewa Kilin saya. Naga Kilin mengabaikannya dan mengikuti setelah kinmu. Kinmu mulai berbicara tentang niatnya untuk datang dan berkata, reruntuhan besar saat ini sangat luas, dan ada bahaya di mana-mana. Keponakan kecil itu berpikir untuk meminjam kekuatan dunia adu banteng untuk melindungi orang-orang dari reruntuhan besar. Petik 2. Wajah seperti kulit petani tua itu bahkan memiliki lebih banyak kerutan saat mereka mengerut bersama. Setiap desa memiliki patung batu untuk perlindungan, dan bahkan kota-kota itu juga memiliki patung batu. Raja Yama dari Fengdu telah menurunkan perintah untuk memungkinkan patung-patung batu di reruntuhan besar untuk dihidupkan kembali kapan saja. Raja Yama juga mengirim dewa burung Cisiu untuk bertanya apakah saya perlu lebih banyak dewa pendiri kaisar untuk maju dan melindungi dunia adu banteng, tetapi saya menolak niat baiknya. Alam primordial yang muncul kembali kali ini hanyalah menjatuhkan sebutir biji di lautan. Bahaya sejati belum muncul ke permukaan. Petik 2. Hati kinmu bergerak, dan dia bertanya, dalam hal ini, dari mana Paman Senior berpikir bahaya akan datang. Bahaya sejati bukan di reruntuhan besar, itu dalam perdamaian abadi. Petik 2. Petani tua itu mendengar istilah Paman Senior dan merasa nyaman. Dia tidak lagi melemparkan pandangan dingin padanya dan berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan setengah dewa, perdamaian abadi masih terlalu lemah. Pernahkah Anda mendengar tentang strategi mengemudi harimau untuk menelan serigala? Kinmu tertegun, dan dia menggali lebih dalam. Apa yang dimaksud Paman Senior? Reruntuhan besar adalah alam primordial yang disegel, dan alam primordial adalah reruntuhan besar yang tidak tertutup. Alam primordial menembus segel kali ini dan muncul kembali ke dunia adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa diharapkan. Bahkan woodcutter tertangkap basah. Petik 2. Petani tua itu berkata dengan tenang, ada sisa subyek pendiri kaisar di reruntuhan besar, dan tidak ada banyak orang di reruntuhan besar. Populasi paling banyak puluhan juta. Selama kita mengumpulkan semua orang dari reruntuhan besar bersama-sama dan membangun beberapa kota dewa, dengan perlindungan subyek yang tersisa dari pendiri kaisar, kita dapat memastikan keselamatan orang-orang ini. Tapi bagaimana dengan eternal peace? 2 hingga 3 miliar populasi, bukan? Orang-orang ini tersebar di seluruh kota, dan sekarang jarak antara setiap kota 100 kali lebih banyak dari sebelumnya. Hatikinmu perlahan-lahan tenggelam. Petani tua itu terus berkata, transportasi antara masing-masing dan setiap kota rusak, dan hutan primitif dari alam primordial ada di sekitar kota. Ada juga penampakan setengah dewa, serta semua jenis reruntuhan dan medan perang berbahaya. Kekuasaan kaisar perdamaian abadi untuk semua bagian tanah telah jatuh ke titik beku, dan setiap tempat akan mulai memerintah sendiri. Tidak lama kemudian, reformasi kekaisaran perdamaian abadi akan sepenuhnya hancur. Tanpa orang, tidak akan ada reformasi, kekaisaran juga akan runtuh. Bahkan jika kaisar memiliki dorongan besar untuk berimigrasi semua orang ke sekitar ibu kota dan membangun kembali, itu akan memakan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Namun, hanya dalam beberapa bulan, banyak tempat akan mengumumkan pelepasan mereka dari perdamaian abadi, mereka akan menjadi kaisar mereka sendiri. Pasukan pemberontak akan tak terhitung, dan satu-satunya tempat yang bisa dilestarikan oleh perdamaian abadi adalah lingkungan ibu kota. Petik 2 Dia mencibir dan berkata, dan untuk melawan pasukan baru yang telah muncul, mari kita tidak mempertimbangkan apakah perdamaian abadi memiliki kemampuan ini atau tidak. Hanya perjalanan itu sendiri membutuhkan seratus tahun. Selain itu, kekaisaran perdamaian abadi tidak memiliki kemampuan untuk bertarung head to head dengan setengah dewa. Petani tua itu menghela nafas dengan gemetar dan berkata, ketika saya menyebutkan mengendarai harimau untuk menelan serigala tadi, kekaisaran perdamaian abadi adalah serigala ini, dan harimau itu adalah setengah dewa di alam primordial. Selain setengah dewa, ada juga harimau lapar lainnya, angkat kepalamu untuk melihatnya. Petik 2 Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Di langit, berbagai dunia bersinar dengan segala macam warna. Awan dan kabut menyelimuti daratan sementara bintang-bintang mengorbit di langit. Dunia-dunia itu begitu cerah dan cemerlang. Dunia-dunia ini memiliki bentuk kehidupan yang berada di dalamnya. Petik 2 Petani tua itu berkata, ketika malam hari di reruntuhan besar, para dewa iblis akan sering muncul, dan para dewa iblis itu berasal dari dunia-dunia ini. Ketika alam primordial disegel, mereka masih harus menghabiskan beberapa upaya untuk masuk. Mereka perlu memikirkan cara-cara seperti pengorbanan darah. Namun, akan lebih mudah bagi mereka untuk masuk sekarang. Perdamaian abadi harus menghadapi setengah dewa di siang hari dan dewa-dewa ini dari dunia lain di malam hari. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam keadaan seperti itu? Kinmu merasa khawatir. Dia memang telah bertemu dewa iblis dari dunia lain di reruntuhan besar beberapa kali. Misalnya, ketika dia dan kepala desa sedang mencari desa riang di malam hari, mereka bertemu dengan dewi iblis dan horde iblis surgawi. Pertama kali ketika ia pergi ke sumur sun untuk mengunjungi Yan Jingjing, ia menemukan balap bulu surgawi dikendalikan oleh dewa iblis yang memaksa mereka untuk menyerang sumur matahari. Dan di sumur bulan, dia melihat para dewa iblis menyerang sumur bulan dan memusnahkan setiap penggembala bulan. Di masa lalu, reruntuhan besar memiliki penghalang alami ini, dan perdamaian abadi sangat aman. Sekarang setelah dunia terbebas dari metrai, akankah perdamaian abadi masih aman setelah reruntuhan besar berubah kembali menjadi alam primordial? Pemberantasan kekaisaran perdamaian abadi adalah pasti. Perdamaian abadi akan hancur berkeping-keping karena berbagai daerah memisahkan diri dari perdamaian abadi untuk mendirikan kaisar mereka sendiri. Para penyintas Crimson Light yang tersisa kemudian akan berhenti mengetahui tempat mereka. Dengan Furiluo, perbatasan utara, padang rumput, bumi barat, masing-masing dari mereka akan pecah. Petik 2 Petani tua itu memandangnya dan berkata dengan nada berat, Wilayah dan orang-orang yang bisa diperintah oleh perdamaian abadi tidak akan mencapai 10%. Setengah dewa juga akan bergerak di kerajaan damai abadi, jadi lupakan kerajaan damai abadi. Pikirkan untuk orang-orang dari reruntuhan besar, saya akan memberitahu Raja Yama untuk menghidupkan kembali patung-patung batu dan membiarkan mereka membawa orang-orang dari reruntuhan besar di sini. Dengan di sini sebagai pusatnya, kita akan membangun sebuah negara. Anda adalah keturunan kaisar pendiri, Anda akan menjadi kaisar negara baru ini. Perdamaian abadi tidak bisa diselamatkan lagi. Petik 2 Kinmu menenangkan dirinya. Guru bela diri surgawi guru memang berpikir jauh ke depan, dan dia sangat akurat. Sekarang setelah alam primordial terbuka, kekaisaran perdamaian abadi dihadapkan dengan bahaya terbesar. Itu bahkan lebih berbahaya daripada bencana salju. Reformasi kekaisaran perdamaian abadi juga akan hancur dan bahkan mundur kembali ke situasi di mana semua negara memerintah diri mereka sendiri dengan sekte di mana-mana. Kaisar Yan Feng, pengajar kekaisaran perdamaian abadi, dan bahkan Sein Woodcutter harus khawatir sekarang sakit dan bingung. Paman Senior, saya tidak memiliki dorongan yang sama dengan kaisar Yan Feng, atau kemampuan untuk mendorong dan melaksanakan reformasi seperti Eternal Peace Imperial Preceptor. Jika saya kaisar dari reruntuhan besar, saya akan terganggu oleh hal-hal duniawi dan terlalu tertekan untuk melakukan reformasi apapun. Dibandingkan dengan kaisar Yan Feng, ku rasa aku tidak bisa melakukannya. Petik 2 Kin Mu berkata sambil tersenyum, tidak banyak orang dengan drive yang sama dengan kaisar Yan Feng, dan tidak ada banyak orang dengan kemampuan eksekusi seperti Eternal Peace Imperial Preceptor. Saya bahkan merasa kaisar Yan Feng dan Eternal Peace Imperial Preceptor melakukan lebih baik daripada Founding Emperor dan Sein Woodcutter. Selain itu, ini juga merupakan ujian bagi kaisar Yan Feng untuk melihat apakah kekaisaran perdamaian abadi dapat bertahan. Jika kita bertahan, semuanya mungkin. Petik 2 Petani tua itu menatapnya dan mencibir. Apa yang bisa digunakan kekaisaran perdamaian abadi untuk berurusan dengan setengah dewa? Bagaimana mereka bisa bertarung dengan dunia-dunia itu? Runtuhnya kekaisaran perdamaian abadi adalah dalam hitungan bulan. Kin Mu berkata sambil tersenyum, selalu ada solusi. Paman Senior, sekarang setelah alam primordial tiba-tiba tidak tertutup dan setengah dewa pergi untuk memberikan penghormatan kepada Ibu Pertiwi, apa yang Anda lihat dari ini? Petani tua itu berkata dengan nada dingin, apa yang saya lihat? Saya cenderung dan melihat, saya berbaring dan melihat. Aku melihat kalian semua mengirim dirimu ke kematian satu per satu. Petik 2 Kin Mu tertawa bercanda. Paman Senior, kamu membuat ulah lagi. Kami berbicara tentang hal-hal penting. Petik 2 Petani tua itu menatapnya dengan kejam dan tetap diam. Senyum di wajah Kin Mu tidak menyusut, dan dia berkata, aku sudah memikirkan sebuah ide yang bisa selamanya menyelesaikan masalah orang-orang di dunia adu banteng yang tidak memiliki Divine Bridge Divine Tracer. Saya berencana untuk menghancurkan Divine Bridge Divine Tracer saya sendiri setelah saya membuka Life and Day at Divine Tracer untuk membuka kembali Divine Bridge Divine Tracer. Setelah saya menguasai metode ini, tidak hanya dunia adu banteng, bahkan orang-orang yang memiliki jembatan surgawi mereka hancur di reruntuhan besar dan perdamaian abadi, mereka dapat memiliki harapan untuk membuka kembali jembatan surgawi harta karun surgawi mereka dan mengolah menjadi dewa. Paman Senior, tolong bantu saya untuk pergi menuju kedamaian abadi, membantu Kaisar Yan Feng dan pengajar perdamaian abadi dalam mengatasi rintangan ini. Tatapan petani tua itu sengit, dan dia mencibir. Kamu tahu bahwa orang-orang ini adalah keturunan dari prajurit Istana Adu Banteng yang mati dalam pertempuran, jadi kamu menggunakan istilah ini untuk membujukku. Tetapi bagaimana jika Anda tidak bisa membuka jembatan surgawi harta karun surgawi. Kinmu tersenyum dan berkata, saya adalah tubuh tuan, tidak ada yang seperti saya di masa lalu dan di masa sekarang. Petik 2. Petani tua itu menghela nafas dalam-dalam. Istilah Kinmu memang memindahkannya. Orang-orang di dunia Adu Banteng adalah pengekangannya sepanjang hidupnya. Setelah era Kaisar Pendiri dihancurkan, ia mengubur para prajurit yang telah tewas dalam pertempuran di tanah air mereka, dan sebagai pemimpin dan komandan para pahlawan ini, ia memendam rasa bersalah kepada mereka, oleh karena itu, dia telah menjaga keturunan mereka selama 20 ribu tahun. Ketika dia melihat keturunan para prajurit ini mati karena usia tua, dan ketika dia melihat orang-orang baru dilahirkan sebelum usia tua, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada yang bisa seperti dia, mengandalkan hanya pada jalur bela diri untuk membubung ke Istana Surgawi dalam keadaan tidak memiliki jembatan Surgawi harta karun Surgawi. Bahkan Kinmu dan Hu Bugui akan merasa sulit untuk mencapai langkah seperti itu ketika mereka memasuki jalur bela diri. Dia adalah satu-satunya penguasa besar jalan bela diri dari masa lalu hingga sekarang dan masa depan. Dia adalah Kaisar Agung dari jalur bela diri. Jika Kinmu benar-benar dapat menyelesaikan masalah ini, dia harus meninggalkan gunung tidak peduli apa yang harus membantu Kinmu untuk membantu Kaisar Yan Feng untuk membantu pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kinmu menatapnya dengan tatapan kuat, dan dia menunggu diam-diam untuk jawabannya. Petani tua itu menjadi tenang, dan wajahnya yang seperti tanah kering di bawahnya tersenyum. Dia meninju di lokasi yang sedikit di atas jantung alis Kinmu. Kinmu mendengus, dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Dia bingung dan khawatir. Meskipun pukulan petani tua itu tampaknya sangat sombong, itu sangat aneh. Meskipun itu telah menyentuh jantung alisnya, itu tidak mempengaruhi tubuh jasmaninya. Kekuatan dalam pukulan ini tidak terbatas dan bisa menghancurkan apapun yang menghalangi. Ketika itu mengalir ke tubuhnya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hancur di tubuhnya. Saya sudah menghancurkan jembatan surgawi harta karun surgawi yang belum Anda bangun. Petik 2 Petani tua itu menarik tangan dan tangannya yang tebal sebelum berkata sambil tersenyum, harta karun surgawi Anda yang lain baik-baik saja, jadi Anda tidak perlu khawatir. Namun, jembatan surgawi Anda harta karun surgawi telah hancur oleh saya, dan tidak ada yang tersisa. Luka Anda juga akan sembuh dengan cepat, dan tidak ada trauma yang tertinggal. Namun, bahkan jika Anda membuka harta karun surgawi hidup dan mati, umur Anda hanya tersisa 600 tahun. Anda lebih baik berharap Anda dapat menemukan cara untuk membuka jembatan surgawi harta karun surgawi, jika tidak, Anda bisa menunggu kematian Anda. Kinmu menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Paman senior, aku pasti akan berhasil. Petani tua itu datang ke pusat desa dan berteriak, semua tentara mendengarku, aku akan pergi menuju kedamaian abadi sementara kamu akan tinggal untuk melindungi dunia adu banteng. Bawakan baju besiku. Petik 2 Warga desa di desa itu semua terkejut dan senang. Mereka dengan tergesa-gesa mengambil baju zirahnya, dan petani tua itu tampak kagum ketika dia memakainya. Dia melirik naga kilin, dan naga kilin bergidik. Petani tua itu menggelengkan kepalanya. Tubuhku terlalu berat, kamu tidak bisa menggendongku. Ayo cari sanduo dulu. Petik 2 Naga kilin merasa seolah-olah dia dibebaskan dari beban besar. Semua orang membungkuh, dan aura mereka meluap ke langit ketika mereka berkata serempak, hati-hati, guru surgawi seni bela diri. Kinmu membungkuh dan berkata, Jaga dirimu, Kaisar Agung Jalan Marsial. Kaisar Agung Jalan Perang. Petani tua itu sedikit terkejut. Dia tertawa keras, dan cahaya bersinar terang dari tubuhnya di antara tawa. Dengan lompatan, dia menginjak udara dan menghilang tanpa jejak. Kinmu meluruskan pinggangnya dan datang ke sisi parit bau. Dia berkata sambil tersenyum, Budha, kamu bisa keluar sekarang. Petik 2 Budha sakra memutar matanya ke arahnya dan berkata, Apakah petani itu benar-benar pergi? Apakah Anda berbohong kepada saya lagi? Kinmu datang ke parit bau dan membantunya berdiri. Dia berkata dengan tegas, Untuk menyelamatkan Budha, saya mengambil pukulan dari guru bela diri seni bela diri, dan dia menghancurkan Divine Bridge Divine Tracer saya. Petik 2 Aku hampir mempercayaimu. Petik 2 Budha sakra mencibir dan berkata, Apakah kamu mencoba untuk menipu saya lagi? Tunggu, ini benar-benar hancur. Kamu, kenapa kamu harus melakukan ini? Bab 776 Kinmu memeriksa cedera sakra Buddha untuknya, dan dia berkata sambil tersenyum, Meskipun banyak tulang patah, Guru surgawi seni bela diri memiliki kontrol yang sangat baik. Tak satupun dari cedera pada tubuh Buddha adalah cedera berat, roh primordial Anda tidak terluka. Petik 2 Budha sakra menatapnya dengan ekspresi rumit. Dia mengira Kinmu hanya bercanda. Dia tidak akan pernah berpikir jembatan surgawinya harta karun surgawi benar-benar hancur. Kami masih teman lama, lagi pula, dia tidak akan membunuhku. Di sisi lain, kamu. Dia menghela nafas. Jembatan surgawi Anda harta karun surgawi benar-benar dinonaktifkan, mulai hari ini dan seterusnya. Tua ini, menjadi begitu kejam. Bukankah dia tahu kamu adalah keturunan Kaisar Pendiri? Namun, Buddha sakra juga tahu bahwa guru bela diri seni bela diri selalu takut pada apapun. Dia tidak pernah memberi muka kepada siapapun, dan ketika anak-anak dan cucu-cucu pendiri Kaisar melakukan kejahatan dan membuat keributan, dia hanya akan membunuh tanpa penjelasan apapun. Kaisar Pendiri tidak pernah mengatakan apa-apa bahkan ketika dia tahu tentang itu. Sebenarnya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Petik 2 Kinmu bergerak di sekelilingnya, dan jari-jarinya mulai menari-nari, membentuk semua jenis penampakan seperti lotus, fas berharga, dewa, dan Buddha. Dia menggunakan seni surgawi penciptaan untuk memasang kembali tulang yang patah. Dia dan aku punya janji, dia akan melindungi Kekaisaran Perdamaian Abadi, dan aku akan membuka kembali jembatan surgawi ini harta karun surgawi yang hancur. Dengan cara ini, saya benar-benar akan menyelesaikan masalah semua orang di dunia adu banteng, reruntuhan besar, dan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Saya hanya bercanda ketika saya mengatakan saya telah memukul Anda. Petik 2 Buddha sakra masih terus mengerutkan kening. Namun, itu terlalu banyak baginya untuk hanya menghancurkan jembatan surgawi Anda harta karun surgawi seperti ini. Petik 2 Kinmu berhenti, dan seribu tangan muncul di sekitar tubuhnya, masing-masing memegang keterampilan mudra penciptaan yang berbeda. Menekan mudra ke tubuhnya, Kinmu menarik kembali seribu lengannya dan semua jenis penampakan memudar. Dia berkata sambil tersenyum, untuk membakar perahuku, hanya itu yang akan membuatku berani. Untuk memotong sarana retret saya, barulah saya bisa bergerak maju. Saya benar-benar bersyukur karena dia mengambil inisiatif untuk menghancurkan harta surgawi saya, menghilangkan semua kekhawatiran saya. Tanpa ada pikiran yang mengganggu yang tersisa, tidak ada lagi keraguan di hati saya. Petik 2 Buddha sakra berdiri dan menggerakkan tubuhnya. Dia menyadari bahwa luka-lukanya kurang lebih sembuh dan takjub. Berseru kagum pada dirinya sendiri, dia menggelengkan kepalanya. Kamu mirip dengan dia, kalian berdua orang gila. Petik 2 Kamu tidak hidup jika kamu tidak pernah menjadi gila. Petik 2 Kinmu menenangkan nafas dan memiliki tatapan yang dalam. Saya telah belajar jalur bela diri dari guru bela diri seni bela diri untuk jangka waktu tertentu. Apa yang saya pelajari bukanlah teknik dan seni surgawinya, itu adalah semangatnya dari jalur bela diri. Apa semangat jalur bela diri? Berdedikasi adalah semangat jalan bela diri. Karena saya memiliki semangat seperti ini, saya harus turun ke sana dan berusaha keras untuk sukses. Selanjutnya. Dia tersenyum dan berkata, Pada zaman kuno, tujuh orang yang telah membuka harta surgawi dihormati sebagai tujuh mulia surgawi. Mereka mulai dari nol dan membuka tujuh harta surgawi, menentukan sistem budidaya harta surgawi untuk generasi mendatang. Mereka menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dan sekarang saya tahu ada sesuatu, akan lebih mudah bagi saya untuk membukanya daripada bagi mereka. Saya pasti bisa membuka Divine Bridge Divine Tracer. Petik 2. Dia memiliki keyakinan yang sangat kuat. Keyakinan semacam ini tidak hanya dari tubuh penguasa yang kepala desa bicarakan, itu dari pengalaman dan cobaan yang panjang. Sejak dia kembali ke masa lalu dan pergi ke tahun pertama Dragon Hunt, bertemu dengan Seven Celestial Venerables dan mengalami serangkaian perubahan selama tahun pertama Dragon Hunt, kepercayaan dan kepercayaannya semakin kuat. Pada pertemuan kolam Giyok, Yang Mulia Yu dibunuh, dan metode untuk menjadi dewa melalui Istana Celestial, yang seharusnya diberikan oleh Yang Mulia Hao, sebaliknya malah diberikan kepadanya. Dialah yang telah berubah menjadi Yang Mulia Yu dan menciptakan metode untuk menjadi dewa melalui Istana Celestial, memberikan teknik ini kepada semua orang. Bakat dan bakatnya tidak kalah dengan siapapun di sini. Buddha Sakra menatapnya dengan tatapan yang rumit. Dia bisa melihat bayangan orang lain di masa muda ini. Dahulu, Kaisar Pendiri juga berjuang keras dan memiliki dorongan dan tekad yang besar, itulah sebabnya dia dapat mengumpulkan begitu banyak orang dari berbagai talenta, orang-orang yang memendam berbagai mimpi. Dia berpikir dalam hati, dia lebih hiperaktif daripada Founding Emperor dan tidak setenang dia. Selain itu, ia juga sangat lucu, tetapi tekadnya jauh lebih stabil daripada Founding Emperor. Ia lebih ulet dan berani berusaha lebih. Dia mengungkapkan senyum dan bertanya, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan mulai hari ini dan seterusnya. Tatapan Kinmu berkedip, dan dia bertanya sambil tersenyum, apakah Buddha tertarik melihat tempat Ibu Pertiwi. Ekspresi Sakra Buddha sedikit berubah, dan dia tampaknya tidak mau. Kinmu berkata sambil tersenyum, sebagai salah satu dari empat Raja Surgawi besar saat itu, Anda melakukan kesalahan besar dan melarikan diri dari alam Buddha untuk menghindari pengejaran Dewa Merah. Jika Buddha bahkan tidak takut dengan Dewa Merah, bagaimana Anda bisa takut pada Ibu Pertiwi yang sudah mati? Petik 2 Aku tidak takut dengan Ibu Pertiwi, aku takut melibatkanmu. Petik 2 Buddha Sakra menghela nafas. Ini benar-benar tidak baik bagimu untuk terlalu terlibat dengan sisa-sisa yang selamat dari Founding Emperor, itu terlalu berbahaya bagimu. Banyak kekuatan dari sisa-sisa yang selamat dari pendiri kaisar masih dipertahankan. Perdamaian abadi tidak ada di mata surga selestial luar angkasa, tetapi jika Anda menyertakan sisa-sisa yang selamat dari Founding Emperor, ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka abaikan. Heavenly Teacher Woodcutter adalah kepala dari empat guru surgawi, tetapi ada juga hal-hal yang tidak dia ketahui. Sebagai contoh, membiarkan sisa-sisa yang selamat dari Founding Emperor membantu Eternal Peace secara bebas adalah langkah yang salah menurut saya. Petik 2 Kinmu mendengarkan dengan tenang. Sakrabuddha menjelaskan, langit surga luar angkasa tidak takut akan perdamaian abadi, mereka takut akan kaisar pendiri, mereka takut terhadap desa yang bebas. Dengan menggunakan kekuatan era pendiri kaisar untuk membantu dalam kebangkitan perdamaian abadi, ini pasti akan membuat surga sel surya ekstrateritorial menargetkan perdamaian abadi. Kedamaian abadi adalah sesuatu yang bisa mereka abaikan, tetapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain untuk menjunjung tinggi mereka. Selain itu, dengan segel alam primordial terbuka kali ini, saya melihat masa depan yang lebih buruk di masa depan. Petik 2 Di belakang kepalanya, lapisan sinar Buddha yang dipadamkan guru seni bela diri surgawi menyala kembali. Para korban yang tersisa dari Crimson Light tinggal di Laut Selatan. Para sisa yang selamat dari era pendirian kaisar berada di reruntuhan besar. Sekarang segel dari alam primordial rusak, sisa yang selamat dari era kaisar tinggi juga telah muncul. Perdamaian abadi, kaisar pendiri, kaisar tinggi, dan cahaya merah. Korban selamat dan elit dari empat era sekarang semuanya muncul di dunia yang sama. Petik 2 Kinmu tiba-tiba bergidik. Buddha sakra melanjutkan, kamu belum pernah ke biara petir besar, kan? Saya pernah menjadi rulai di sana, jadi saya tahu seperti apa biara petir besar sebelum disegel. He he, sekarang bahwa alam primordial telah menembus segel, gunung meru dari biara tunder celap besar mungkin satu dengan gunung meru dari alam Buddha. Di atas biara petir besar di atas tidak lain adalah 20 surga alam Buddha. Petik 2 Kinmu merasakan darahnya mengalir dingin. Bahkan alam Buddha terlibat dalam alam primordial menembus segel. Begitu banyak era, begitu banyak kekuatan, mereka semua adalah kekuatan yang ingin dilenyapkan oleh surga luar angkasa. Sekarang mereka semua muncul di alam primordial, apa artinya ini? Ini bisa berarti pertikaian internal atau bahkan lebih baik, penghancuran total. Petik 2 Buddha sakra menghela nafas, dan dia berjalan keluar dari desa. Tidak masalah apakah itu perselisihan internal atau penghancuran total, keduanya adalah bencana besar pada eternal peace. Kali ini, bukan hanya Dewa Merah Kisiyayu mengejar saya, tetapi langit surgawi juga mengirim ahli lainnya. Jika saya mengikuti Anda, saya hanya akan melibatkan Anda. Jangan membuat masalah, pergi ke biara petir besar dan buddhisme akan memastikan keamanan Anda. Namun, itu juga hanya sementara. Alam Buddha juga berada dalam situasi genting sekarang karena alam primordial telah menembus segel. Petik 2 Lengan bajunya berkibar tertiup angin saat dia melayang pergi. Kinmu melihatnya dan tetap diam. Empat guru surgawi agung dari founding emperor era, empat raja surgawi agung, masing-masing adalah individu yang luar biasa. Tidak masalah apakah itu guru surgawi seni bela diri yang memiliki otot untuk otak atau Buddha sakra yang tampaknya dunia lain dan jauh dari urusan vana, mereka semua memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Ketika sakra Buddha mengatakan bagaimana orang-orang dari empat era dikumpulkan di alam primordial, ini memang menyebabkan darah Kinmu menjadi dingin dan melihat pemandangan yang menakutkan di depan. Ini jelas merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi surga sel surya untuk menyingkirkan keempat era. Jika mereka tidak ingin orang-orang mereka mati dan menghabiskan kekuatan mereka sendiri, surga selestial bahkan bisa duduk dan menyaksikan perselisihan internal di alam primordial. Mereka bisa membiarkan keempat era ini saling bertarung hingga mati dan menuai manfaatnya. Dalam hal itu, apakah segel pada alam primordial dihapus karena kebetulan magnet muncul kembali melalui nenek si atau apakah itu sudah direncanakan? Kinmu bergumam pada dirinya sendiri. Di era di mana seni surgawi sedang booming, reformasi telah menyebabkan semua jenis jalur, keterampilan, dan seni surgawi diciptakan. Bahkan seni surgawi yang hilang dalam sejarah dapat ditemukan sekali lagi. Jika orang yang menyegel alam primordial menempatkan suatu kondisi pada segel yang membuatnya sehingga ketika rune magnet ditemukan kembali dan bumi alam primordial menyentuh rune ini, segel akan dibatalkan. Dalam kasus itu, itu akan menyebabkan situasi saat ini di Great Ruins. Yang juga berarti bahwa orang itu telah meletakkan perangkap seperti itu selama era pendiri kaisar. Semua orang, tidak peduli apakah itu yang selamat dari Crimson Light, Crimson Light Putra Dewa, Mother Earth, para sisa yang selamat dari Founding Emperor, atau bahkan Eternal Peace, mereka semua terperangkap dalam perangkap ini. Bahkan 20 langit alam Buddha terlibat. Meletakkan jebakan selama puluhan ribu tahun untuk satu saat untuk menangkap semua orang dalam satu gerakan, bahkan mungkin memecahkan bahaya yang mungkin muncul di masa depan. Strategi dan otak seperti itu adalah alasan mengapa darah Kinmu mengalir dingin. Satu-satunya tempat yang tidak ada dalam jebakan ini adalah Chare Free Village. Kinmu menarik napas panjang, dan tatapannya tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Selama Chare Free Village tidak ada dalam jebakan, langit seluar ekstrateritorial tidak akan bergerak. Mereka sedang menunggu waktu di mana mereka dapat menghilangkan masalah mereka selamanya. Ketika Chare Free Village memasuki jebakan ini, itulah saatnya. Chare Free Village akan menjadi inti untuk menyalakan semua ini. Sebelum Chare Free Village memasuki keributan, surga sel surya ekstrateritorial hanya akan membiarkan keempat era mengalami perselisihan internal sementara menunggu untuk menuai manfaatnya. Mata Kinmu tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Ini adalah kesempatan untuk tumbuh. Ini adalah kesempatan yang jarang ditemui. Ini juga satu-satunya kelemahan dalam perangkap yang telah diletakkan orang itu. Fatih Dragon, saudaraku yang layak, ayo kita pergi. Kinmu memanggil Naga Kilin dan Yang Mulia Yu berakhir. Yang Mulia Yu masih meminta makanan di desa, dan dia membawa mangkuk besar. Di dalam mangkuk ada nasi empuk dan harum, dan di atas nasi ada saus. Dia berjongkok di samping dinding dan makan dengan sekelompok penduduk desa. Yang Mulia Yu buru-buru menelan makanan dan mengucapkan terima kasih kepada penduduk desa. Baru saat itulah dia memanggil Kilin airnya untuk menyusul. Saudaraku, di mana kita akan meminta makanan sekarang? Tanya Yang Mulia Yu. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengucapkan selamat berpisah kepada penduduk desa dan berkata, kami akan pergi ke tempat Ibu Pertiwi untuk meminta makanan. Petik 2 Yang Mulia Yu sangat senang. Apa yang enak di sana? Setengah dewa dengan segala macam rasa. Kinmu tertawa keras, dan dia menunggangi Naga Kilin untuk berlari ke kejauhan. Kilin air mendengar bahwa dia ingin bertemu Ibu Pertiwi, dan wajahnya berubah pucat. Namun, ia dengan cepat menyadari dan sangat gembira. Jika setengah dewa itu memakannya, aku tidak akan melanggar pakta hitung bumi kecil, aku akan dibebaskan. Dia berlari dengan cepat, dan sebuah sungai besar muncul di bawah kakinya. Dia melangkah di sungai besar dan melaju ke depan. Di sisi lain, di bawah kaki Naga Kilin ada gumpalan api Kilin. Kekuatan ledakannya sangat mencengangkan, dan dia bahkan sedikit lebih cepat daripada Kilin air. Pasti pelatihan petani tua selama beberapa hari ini. Kinmu membuat Kilin naga melambat sehingga dia bisa mengamati seni surgawi Kilin air. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan beberapa ramuan obat dan membuat pil semangat sesuai dengan atribut Ki Vital Kil air. Setelah pil terbentuk, Kinmu membiarkan setengah dewa ini memiliki rasa. Bagaimana rasanya? Lesat. Kinmu memikirkannya dan mengubah resep. Dia membuat tungku pil lain, dan air Kilin mencicipi yang lain. Bahkan lebih lesat. Kinmu memutuskan resep dan memberikannya kepada yang mulia yu. Dia mengajarinya cara memperbaiki pil roh dan berkata, jika aku tidak berada di sampingmu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu juga dapat memperbaiki pil rohmu sendiri sehingga dia tidak perlu kelaparan. Namun, jangan memberinya terlalu banyak, atau dia akan menjadi sangat gemuk. Iya, terutama gemuk. Bab 777. Ketika alam primordial menerobos meterai, perdamaian abadi juga terpengaruh. Gunung-gunung perdamaian abadi seperti kipas yang terbuka saat mereka menyebar. Metode transportasi sebelumnya dari kota-kota semuanya terputus. Masing-masing dan setiap kota berjarak 10.000 mil dari satu sama lain, dan ada banyak reruntuhan masa lalu yang diletakkan di mana-mana. Bahkan para dewa harus berhati-hati ketika berpindah dari satu kota ke kota lain. Majelis Roh Primordial juga dinonaktifkan untuk saat ini karena ada terlalu banyak bahaya di alam primordial. Banyak reruntuhan dipenuhi dengan sisa-sisa seni suci, dan jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan terluka oleh seni suci ini dan dihancurkan. Transportasi melalui darat hilang, transportasi melalui udara juga hilang, dan sekarang, bahkan Majelis Roh Primordial tidak dapat digunakan lagi. Itu memang seperti apa yang diprediksi guru surgawi seni bela diri. Kontrol Kaisar Yan Feng atas kekaisaran telah jatuh ke titik beku. Ibu kota berada dalam kekacauan, dan Kaisar Yan Feng segera membuat keputusan dan memerintahkan para dewa perdamaian abadi untuk pergi ke semua kota utama untuk menstabilkan hati rakyat. Sementara itu, di ibu kota, seorang pria aneh berjubah hitam datang ke rumah Han Ruandi. Han Ruandi, elang di padang rumput. Anda yang telah menjadi dewa, apakah Anda benar-benar bersedia untuk terus menjadi subjek perdamaian abadi? Pria itu bertanya kepadanya. Han Ruandi menatap orang itu dan berkata, padang rumput sudah jatuh ke tangan kekaisaran perdamaian abadi. Saya juga kalah dari Eternal Peace Imperial Preceptor, jadi saya bersedia tunduk padanya. Jika Eternal Peace Imperial Preceptor tidak mati, aku tidak akan memberontak. Petik 2. Pria itu mengangkat jubahnya dan berkata sambil tersenyum, pengajar Imperial Perdamaian Abadi, sulit baginya untuk lolos dari kematian. Orang-orang di padang rumput bercampur darah antara dewa dan manusia, keturunan mahakala. Kemampuan apa yang harus dimiliki Kaisar Yan Feng untuk menjadikan Anda subjeknya? Padang rumput adalah padang rumput mahakala, dan sekarang alam primordial telah menembus segel, mahakala pasti akan kembali, jadi mengapa Anda harus menjadi subjek? Bercita-cita ke puncak dunia, bercita-cita untuk kaisar tahta sudah dekat. Petik 2. Ruandi memandangi wajah orang itu dengan tak percaya, dan dia tercengang. Ketika dia melihat orang itu melepas jubahnya, matahari hitam terbit dari belakang kepalanya. Sementara itu, warna kulitnya adalah emas yang cemerlang. Dewa ini terkekeh dan berkata, Han Ruandi, apakah Anda akan tinggal dalam kedamaian abadi dan menjadi subjek, atau apakah Anda akan kembali ke padang rumput di mana Anda dapat melebarkan sayap dan bertarung dengan elang lain? Semangat Han Ruandi bangkit, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, istri dan anak-anak saya berada di ibu kota. Jika saya kembali untuk membangun kembali ke kaisaran, mereka pasti akan dirugikan. Dewa matahari hitam itu terkekeh dan berkata, selama kamu masih hidup, tidakkah kamu akan memiliki banyak istri dan anak-anak? Jika Anda merindukan istri Anda, Anda akan kehilangan kesempatan ini. Saya akan menemukan orang lain. Han Ruandi akhirnya membuat keputusan, dan dia berkata dengan tegas, kalau begitu, mari kita segera meninggalkan ibu kota. Dewa matahari hitam itu menggunakan jubahnya untuk menutupi wajahnya, dan ketika mereka berjalan keluar dari rumah Han, mereka melihat seorang pemuda berjalan mendekat. Pemuda itu melihat mereka berdua dan berhenti untuk melihat. Tiba-tiba, dia bertanya, Ruandi, kamu mau ke mana? Di samping pemuda itu ada beberapa dewa dengan tiga kepala dan enam tangan. Mereka semua memiliki aura yang sangat kuat. Ketika Han Ruandi melihat beberapa dewa itu, dia merasa takut dan tidak membohonginya. Aku berencana untuk kembali ke padang rumput. Petik 2. Waktu padang rumput sudah lama berlalu. Petik 2. Pemuda itu berkata, sekarang dunia sedang berubah, setengah dewa ada di mana-mana. Ada semua jenis reruntuhan, semua jenis dewa yang sedang mengaduk. Anda tidak akan mencapai banyak hal bahkan jika Anda kembali ke padang rumput. Sebaliknya, Anda akan membawa bahaya kepada orang-orang di sana dan menyebabkan seluruh klan dimusnahkan. Anda memiliki rahmat melahirkan saya, itulah sebabnya saya memperingatkan Anda. Petik 2. Han Ruandi mencibir dan berkata, hampir semua orang di padang rumput diracun sampai mati oleh Anda saat itu, dan Anda masih punya wajah untuk mengatakan saya menempatkan orang-orang di padang rumput dalam bahaya. Kamu dan aku sudah lama memotong ikatan kami, jadi jika kamu masih mengakui ikatan darah kami, jangan hentikan aku. Petik 2. Pemuda itu mengerutkan kening dan pindah ke samping untuk membiarkannya pergi. Jangan lupa, leluhur pertama yang menyelamatkan leluhur kita. Petik 2. Han Ruandi ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih mengertakkan giginya untuk berjalan melewatinya. Dewa Matahari Hitam berbalik untuk melihat pemuda itu, dan dia bertanya dengan suara rendah, siapa itu? Saya melihat dia memiliki garis keturunan mahakala juga. Petik 2. Grandmaster Istana Emas Roland, dia merebut tubuh putra saya Pangongso, dan sekarang dia berada di alam jembatan surgawi. Petik 2. Han Ruandi berkata, meskipun kita memiliki hubungan darah dan dia dianggap anakku, dia sudah menyerahkan kepada korban yang selamat dari Crimson Light, dia tidak akan membantu saya. Mari kita pergi dengan cepat, ada banyak ahli di kota ini, dan ada beberapa dewa menakutkan yang berjaga di sini. Petik 2. Keduanya meninggalkan ibu kota dan langsung melonjak pergi. Pangongso dan para dewa berkepala tiga dan enam bersenjata itu terus maju. Mereka datang ke kota kekaisaran di dalam ibu kota dan melihat harimau hitam yang gesit seperti kucing yang berlari di atap, dan di belakangnya ada rubah putih yang melompat dari istana ke istana saat dia mengikuti harimau hitam kecil. Harimau senior, Nona Mudaling. Petik 2. Pangongso berhenti dan bertanya, apakah Sein Woodcutter dan Chult Chultkin ada di sekitar? Harimau kecil yang seperti kucing hitam berhenti di langkahnya dan duduk di atas tembok istana. Pangongso, dan beberapa teman dao dari Laut Selatan. Sekarang karena dunia dalam kekacauan, kalian tidak mengambil kesempatan untuk merebut beberapa wilayah ketika perdamaian abadi lemah. Petik 2. Rubah putih juga berhenti dan berubah menjadi seorang gadis kecil yang berusia tujuh hingga delapan tahun. Dia tidak bisa menyembunyikan tujuh ekor yang ada di belakangnya. Grandmaster, kamu biasanya berlari demi hidupmu ketika kamu bertemu Tuan Muda, mengapa kamu mengambil inisiatif untuk bertemu dengannya sekarang? Pangongso berkata sambil tersenyum, perdamaian abadi tidak bisa bertahan untuk dirinya sendiri sekarang, dan ini juga situasi yang sama di Laut Selatan. Karena itu, Crimson Light Son of God telah memproyeksikan penampakannya. Dia meminta Shane Woodcutter dan Kinmu pergi ke Laut Selatan untuk berbicara. Petik 2. Si Rubah putih berkata, Tuan Muda tidak ada di sana. Apakah Crimson Light Son of God memproyeksikan penampakannya, atau apakah tubuh aslinya turun? Grandmaster, kau bohong. Petik 2. Pangongso tersenyum tipis tetapi tidak membalasnya. Shane Woodcutter saat ini sedang membangun formasi teleportasi besar untuk menghubungkan semua bagian dunia dengan Imperial Preceptor dan Emperor Yan Feng. Petik 2. Tubuh harimau hitam kecil itu bergetar, dan dia berubah menjadi harimau hitam yang panjangnya tiga yard. Ikuti aku. Gadis kecil itu melompat ke punggung harimau, dan harimau hitam itu melompat maju. Pangongso dan yang lainnya mengikuti mereka ke istana di mana harimau hitam berhenti. Mereka melihat banyak pengrajin membangun gerbang besar di bawah komando bisu. Penebang kayu, Imperial Preceptor, dan kaisar juga terlibat dalam menghitung aljabar. Pangongso telah tampil untuk mengunjungi perintah Crimson Light Son of God. Petik 2. Pangongso dan para dewa itu membungkuk dan meluruskan punggung mereka setelah itu. Formasi teleportasi yang diletakkan di setiap kota memungkinkan tentara dan rakyat jelata untuk melakukan perjalanan antar kota. Namun, batu obat yang akan digunakan setiap hari akan tak terhitung jumlahnya, dan jika ada orang yang ingin memberontak, mereka hanya bisa menutup formasi teleportasi dan membuat yang mulia tak berdaya. Mengapa yang mulia melakukan sesuatu yang tidak akan berhasil? Kaisar Yan Feng menyeka keringat di wajahnya dan menatapnya. Ide bagus apa yang dimiliki Grandmaster? Aku tidak punya, tapi Crimson Light Son of God memilikinya. Petik 2 Pangong So tersenyum dan berkata, anak dewa telah memproyeksikan penampakannya di Laut Selatan, semoga semua orang pergi untuk berbicara. Petik 2 Tatapan penasihat Kekaisaran Perdamaian Abadi menyapu, dan dia bertanya, apakah anak dewa cahaya merah benar-benar ingin mendapat untung dari kemalangan kita? Jika dia ingin melakukan itu, dia tidak akan hanya memproyeksikan penampakannya, tubuh sejatinya akan turun. Petik 2 Pangong So tertawa dan berkata, sekarang perdamaian abadi telah hancur, Anda harus mengandalkan ras dewa cahaya merah untuk bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Ini bukan keuntungan dari kemalangan Anda, itu hanya memanfaatkan peluang baru. Petik 2 Jika Crimson Light Son of God ingin berbicara, aku akan pergi dan berbicara dengannya. Petik 2 Tiba-tiba, suara yang dalam menggema dari langit. Semua orang mengangkat kepala dan melihat seekor sapi jantan tua yang membawa seorang petani tua turun dari langit. St. Woodcutter terkejut dan senang. Dia akan mengatakan sesuatu ketika petani tua itu meliriknya dan mengepalkan tangannya. St. Woodcutter segera tutup mulut. Petani tua itu melirik Grandmaster dan berkata, ayo pergi, kita akan menuju ke laut selatan dan bertemu anak dewa cahaya merah ini. Pangong So bertanya sambil tersenyum, orang tua, bisakah kamu membuat keputusan? Petani tua itu sangat marah dan ledakan bisa terdengar keluar darinya. Mereka melihat embryo rohnya, lima elemen, enam arah, tujuh bintang, makhluk surgawi, dan kehidupan dan kematian jembatan surgawi terbuka satu demi satu, dan hanya Divine Bridge Divine Treasernya yang hilang. Di atas enam harta surgawi ini, sebuah istana surga membubung tinggi, dan sebuah jalan menembus gerbang surgawi selatan. Melewati pavilion Giok dan laut Giok, menyeberangi tahap eksekusi dewa, melewati ibu kota Giok, dan datang ke balai langit Numinous. Gerbang Numinous Sky Hall terbuka, dan roh purba bangkit dari tahta Kaisar. Kekuatan surgawinya hadir di mana-mana ketika dia meraung, Anda bertanya apakah saya bisa membuat keputusan. Pangong So merasakan darahnya menjadi dingin, dan dia masuk ke jejak asap hitam. Dia melarikan diri keluar dari ibu kota dan hanya kembali setelah beberapa saat dengan tubuh menggigil. Dia membungkuk dan berkata dengan sopan, Senior, tolong. Di biara petir besar, Rulema dan para biarawan duduk dalam posisi lotus di puncak emas Gunung Meru. Dia tiba-tiba bangkit dan berkata, seorang Buddha telah datang, ikuti aku untuk menyambutnya. Petik 2. Para beku dengan tergesa-gesa pergi ke bawah gunung untuk melihat seorang Buddha muda berjalan dengan kaki telanjang. Rulema menyapa, saya memberikan penghormatan kepada Senior Broter Sakra Buddha. Petik 2. Beku itu juga menyambutnya. Buddha. Tidak perlu terlalu banyak formalitas dalam agama Buddha. Saat itu, saya juga adalah Rulei dari biara tunder celap besar, hanya menyapa saya seperti yang dilakukan Saudara Senior. Petik 2. Buddha Sakra meningkatkan Gunung Meru dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Dia melihat bahwa 20 langit agama Buddha dibangun melawan Gunung Meru, dan sekarang setelah ketinggian Gunung Meru tak terukur, langit-langit ini tinggi di atas dan tampaknya memiliki penghalang dunia mereka sendiri. Mereka tidak sepenuhnya terhubung ke alam primordial. Buddha tua masih tidak mau membiarkan alam Buddha memasuki dunia fana. Sayang sekali bahwa surga tidak bisa mentolerirnya. Petik 2. Buddha Sakra berkata, dunia akan berada dalam kekacauan, rencana apa yang dimiliki Rulei. Rulei mah berkata, jika kita bisa bertarung, kita bertarung, jika kita tidak bisa, kita lari. Petik 2. Itu logikanya. Buddha Sakra menepukkan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Aku masih khawatir kamu akan siap mati bersama mereka. Sekarang saya mendengar ini, saya merasa nyaman. Petik 2. Saat dia berbicara, sinar dari 20 surga alam Buddha berputar-putar. Seorang lelaki seperti pagoda hitam dan seorang beku kecil datang turun dari langit. Kultivasi mereka sangat padat dan melampaui para biarawan. Mereka tidak lain adalah Iblis Ape Zankong dan Biksu Mingxin. Rulai, kami telah menerima ajaran yang benar. Biksu Mingxin membungku. Buddha Sakra mengangkat kepalanya untuk melihat kedua puluh surga, dan dia berbisik pelan, kalian telah kembali, yang berarti Buddha Tua sudah bangun dan tahu apa yang terjadi di sini. Petik 2. Dia memiliki ekspresi muram. Ketika Buddha Tua bangun, itu menunjukkan parahnya situasi. Alam Brahma. Semua Buddha datang ke sini untuk bertemu dengan Brahma Buddha. Namun ketika mereka sampai di biara yang bobrok, mereka tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Hanya seorang Biksu Buddha kecil yang tertinggal. Beku kecil itu berkata, Buddha lama pergi begitu dia bangun, dia berkata akan mencari teman. Petik 2. Saudaraku, pil semangat ini rasanya cukup enak. Di alam primordial, Yang Mulyayu mencicipi pil semangat yang telah dibuat Kinmu untuk kilin air, dan rasanya sebenarnya cukup bagus juga, jadi dia makan beberapa lagi. Dia memuji, enak sekali. Kinmu tertawa karena marah. Bagaimana ini untuk kamu makan? Pil semangat ini adalah untuk setengah dewa untuk tumbuh. Meskipun konstitusi manusia juga bisa memakan pil semangat, itu akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam atribut dalam tubuh seseorang, itu sangat berbahaya. Yang Mulyayu buru-buru berhenti. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berpikir pada dirinya sendiri, Yang Mulya tidak bisa mengendalikan keinginannya sendiri, dia akan menjadi gemuk kecil cepat atau lambat. Celestial Yu kecil berlemak yang duduk di atas kilin air berlemak besar, sekarang setelah saya pikirkan, itu benar-benar. Dia mengajar Yang Mulya cara memperbaiki pil roh, dan Yang Mulyayu belajar dengan sangat cepat. Namun, kontrol kivitalnya tidak cukup, jadi dia meledakan beberapa tungku, membakar dirinya dari ledakan. Kinmu tampaknya tidak khawatir, karena dia juga meledak tungku yang tak terhitung jumlahnya ketika dia belajar cara memperbaiki pil dari apoteker. Setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya datang bergegas dari semua bagian alam primordial, dan mereka semua menuju ke arah yang sama, dari mana pemanggilan Ibu Pertiwi datang. Ekspresi Kinmu menjadi lebih suram dan semakin suram. Jumlah setengah dewa begitu tinggi sehingga jelas bahwa itu bukan hanya Ibu Pertiwi yang dikuburkan dan disegel saat itu dengan alam primordial Ibu Pertiwi. Era Kaisar Tinggi adalah salah satu era terpanjang selain era Dragonhan. Misteri era ini tidak kurang dari era Dragonhan. Akhirnya, mereka sampai di medan perang yang luas dan kuno. Sebelum Kinmu bahkan bisa memeriksanya secara rincin, dia mendengar suara keledai datang dari belakang. Itu agak menusuk ke telinga. Masih ada setengah dewa keledai. Kinmu tercengang, dan dia berbalik untuk melihat sumber suara. Dia melihat keledai berwarna hijau ke abu-abuan dan bertelinga panjang membawa seorang cendikiawan muda ke sana sambil bergoyang-goyang. Sarjana muda itu tampak tenang dan agak riang. Dia berbaring di belakang keledai sambil memegang pancing dengan satu tangan. Di ujung tali pancing ada wortel yang tergantung di depan wajah keledai. Keledai itu menatap wortel dan tidak melihat jalan setapak di depan. Dia terus berjalan maju dengan satu kaki lebih tinggi dan satu kaki lebih rendah sambil mengeluarkan bunyi keras. Dia tidak puas karena tidak bisa makan wortel. Sembilan dari sepuluh penyakit di musim semi disebabkan oleh anggur, bahkan tidak ada dua hari yang cerah dalam tiga bulan. Mengendarai keledai saat fajar di jalan yang harum, mendengarkan teriakan orioles dari kedalaman pohon poplar hijau. Petik 2 Sarjana itu membacakan puisi sementara keledai itu bergoyang dari sisi ke sisi. Mereka melewati Kinmu dan yang lainnya. Kinmu memandang sarjana itu dan dia melihat bahwa sarjana itu memiliki dahi yang anggun dan matanya seperti bintang. Dia mengeluarkan semangat heroik yang menekan, tetapi ada juga sedikit aura depresi. Saudaraku. Petik 2 Kinmu menangkupkan tangannya dalam salam dan bertanya sambil tersenyum, boleh aku tahu kemana saudara pergi. Bab 778 banding 778 Sarjana muda itu menghentikan keledainya dan melirik mereka. Dia memiliki ekspresi nakal ketika dia berkata, saya berencana untuk bergaul dengan mereka dan berkunjung ke pemilik tanah ini. Mengapa saudara berencana untuk pergi? Kinmu berkata sambil tersenyum, kami berencana untuk berbaur dan melihat apa yang terjadi. Karena kita memiliki tujuan yang sama, mengapa kita tidak berpergian bersama? Petik 2 Sarjana muda itu merenung dan berkata kepada keledai, Lu Zheng, apakah boleh jika ada dua kuali di pihak kita? Keledai itu melengkungkan bibirnya dan berkata, Hawi. Petik 2 Sarjana itu berkata sambil tersenyum, Kerot bilang tidak apa-apa sehingga kita bisa berpergian bersama. Petik 2 Kuali Kinmu berhati-hati dan dia bertanya dengan rendah hati dan sopan, Saudaraku, apa perbedaan antara kuali, wajan hitam, dan baskom kotoran? Sarjana muda itu tertawa puas. Tidak ada perbedaan. Petik 2 Kinmu tertawa keras dan dia melihat ke arah Medan Perang Kuno di depannya. Medan Perang Kuno ini sudah diselimuti kabut dan dia bisa melihat bangunan dan reruntuhan yang tersebar dengan mata telanjang. Ada tembok kota yang mengjulang tinggi, istana-istana besar dan tinggi, serta lengkungan dan gerbang peringatan tinggi. Ada jejak setengah dewa di tanah dan dengan mengikuti jejak ini, mereka akan dapat menemukan ibu pertiwi. Naga Kilin dan Kilin Air berjalan maju bersama keledai. Kilin Air memandangi keledai dan memancarkan pandangan jijik. Ternak kecil ini benar-benar bodoh, dia hanya tahu bagaimana berjalan maju ketika wortel menggantung di depan mereka, tetapi dia tidak pernah tahu dia tidak akan pernah bisa makan wortel. Petik 2 Keledai itu meliriknya dan menunjukkan ekspresi jijik. Kilin Air berpikir untuk dirinya sendiri. Aku sudah membuat pakta penghitungan bumi kecil sehingga aku tidak bisa makan Tuan Lan, namun, aku bisa makan keledai. Meskipun, penguasa Kilin Naga agak merepotkan. Dia dan cendikiawan itu rukun, jadi jika aku memakan keledai itu, dia kebanyakan akan mengubahku menjadi makan malam dengan kemarahannya. Petik 2 Kinmu terus mengamati sarjana muda itu dan semakin dia melihat, semakin dia curiga. Namun, ketika tatapannya mendarat di dada cendikiawan, dia tidak bisa melihat tonjolan sehingga dia tidak bisa memastikan. Sarjana itu melihat tatapannya dan berkata sambil tersenyum, Lu Zheng, pemuda ini memiliki mata licik, dia bahkan melihat ke dada seorang pria. Petik 2 Wajah Kinmu memerah dan keledai itu tertawa. Aang? Aang? Kinmu menyelidiki dan bertanya, kakak, kakak, bagaimana saya memanggil Anda? Sarjana itu berkata sambil tersenyum, mengapa kita harus menjadi kenalan sebelum bertemu? Kinmu Kinfenking, Sudahkah saya menanyakan nama Anda? Jika belum, mengapa Anda bertanya kepada saya? Kinmu bahkan lebih curiga. Kamu tahu namaku tapi aku tidak mengenalmu, bukankah itu sedikit tidak adil? Juga, bagaimana Anda tahu saya Kinmu? Surgawi Saint Chult Master Kinmu luar biasa dan multi talenta sehingga siapa yang tidak tahu tentang Anda? Sarjana itu berkata, sedangkan aku yang merupakan sosok kecil yang tidak dikenal, tentu saja, Chult Master tidak tahu. Petik 2 Kinmu tidak bisa meminta namanya jadi dia hanya bisa melihat keledai. Mengapa saudara lu, memanggil lu Zheng? Sarjana itu berkata, dia adalah seekor keledai dan kata-katanya jahat. Dia suka berdebat dengan orang lain jadi saya memberinya kata Zheng. Petik 2 Tatapan Kinmu berkedip dan berkata, saya juga tahu seekor banteng bernama Niusan Duo dan saya juga tahu seekor harimau yang saya sebut sebagai macan senior. Petik 2 Keledai itu meringkuk bibirnya dengan jijik. Hawi, Hawi. Petik 2 Wajah Kinmu berubah hitam dan dia berpikir untuk dirinya sendiri. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan keledai ini, saya belum pernah belajar bahasa itu sehingga saya tidak tahu apa yang dia katakan. Namun, pasangan majikan dan pelayan ini tampak curiga, mungkinkah dia cendikiawan guru langit. Petik 2 Mereka berjalan ke medan perang berkabut ini dan ada sinar matahari di dalam kabut. Konstruksi juga tampak kuno dan mereka memiliki pola yang sangat aneh pada mereka. Kinmu membuat Kilin Naga berhenti sementara dia memeriksa pola di dinding yang rusak ini. Dia kemudian mengambil sikat dan kertas untuk menggambar pola-pola ini. Sarjana itu memandangnya menggambar dan berkata sambil tersenyum, Jult Master Kin benar-benar berbakat. Anda bahkan memiliki bakat luar biasa di jalur melukis dan kaligrafi. Petik 2 Wajah Kinmu berubah sedikit merah dan dia berkata dengan rendah hati, saya tidak berani memuji diri sendiri di jalur melukis dan kaligrafi, saya paling banyak nomor 2 di dunia. Nomor 1 di dunia adalah kakek tulis saya. Dia telah memasuki jalan dalam seni lukis dan kaligrafi, ada perbedaan antara dunia dalam dan dunia luar. Petik 2 Cendekia tercengang dan memuji, lukisan dan kaligrafinya telah mencapai bidang menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Dan bahkan memiliki perbedaan antara dalam dan luar, pencapaiannya memang tidak dangkal. Namun, menjadi nomor 1 di dunia masih bisa diperdebatkan dan bahkan nomor 2 Anda di dunia juga bisa diperdebatkan. Petik 2 Kinmu bertanya sambil tersenyum, dalam hal ini, siapa yang nomor 1 di dunia? Scholar berkata, saya juga telah mempelajari jalur melukis dan kaligrafi. Ketika mengembangkan jalur melukis dan kaligrafi ke dunia yang mendalam, itu adalah ciptaan. Penciptaan tidak lain adalah seni surgawi ciptaan. Saya tidak berani berbicara tentang orang lain tetapi dalam hal penciptaan seni surgawi, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Petik 2 Kinmu menyerahkan sikat di tangannya dan dia bertanya, dalam hal ini, bisakah saudara tolong menggambar? Scholar menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menggambar secara normal, saya hanya menggambar jika perlu. Petik 2 Kinmu mengangkat kepalanya di gerbang yang membentang ke awan. Gerbang surgawi selatan yang lain. Sayang sekali sudah rusak. Biarkan saya menggambar gerbang surgawi selatan. Petik 2 Dia menjentikan ujung kuasnya dan selembar kertas besar yang diletakkan langsung di udara. Membalik telapak tangannya, tangan kirinya menggenggam empat sikat sementara tangan kanannya bergerak melingkar saat ia menggambar. Tinta terbentuk dengan sendirinya dan terus-menerus berputar di udara. Kinmu mengangkat kuasnya untuk melukis dan kuasnya bergerak seperti ular dan naga. Detail yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan membentuk pola di gerbang surgawi selatan. Kinmu memindahkan kuasnya dengan cepat dan ujung kertas bahkan memasuki bagian dalam kertas seolah-olah ada alam semesta lain di dalamnya. Meskipun gerbang surgawi selatan ini digambar di atas kertas, tampaknya ada dunia lain di dalam kertas yang memiliki ruang yang luas. Sikatnya berubah menjadi artefak surgawi yang dapat menciptakan segala sesuatu. Dia membangun pola yang tak terhitung dari gerbang surgawi selatan dan mereka sedetail mungkin. Setelah itu, empat sikat terbang di dalam kertas dan mulai melukis di bagian dalam. Itu sangat luar biasa sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Setelah beberapa waktu, gerbang surgawi selatan terbentuk. Kinmu menyimpan kuas dan tinta sebelum mengambil lukisan itu dari langit. Sambil mengguncangnya dengan paksa, gerbang surgawi selatan terbang keluar dari lukisan itu dan jatuh ke tanah. Gerbang surgawi selatan ini setinggi 30 ribu meter dan kelihatannya luar biasa megah. Itu menunjukkan kekaguman dari surga selestial kuno saat ia berdiri tinggi di medan perang kuno. Itu mewakili otoritas kaisar selestial. Kinmu memandang skolar dan dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana seni kreasi saya? Cendekia memuji sepenuhnya ketika dia berkata, untuk mendapatkan pencapaian seperti itu ketika Anda bahkan belum memasuki dunia, Anda hampir tidak dapat dianggap nomor 3 di dunia. Jika Anda dapat melampaui kakek tuli Anda, Anda hanya bisa mencapai nomor 2. Jika Anda bisa melupakan sikat dan kertas sehingga Anda tidak terkendali olehnya, dalam hal ini, Anda akan menjadi nomor 2 pasti. Sampai sekarang, standar Anda hanya lukisan Anda terlihat seperti apa itu. Anda masih jauh dari menjadi nomor 1. Petik 2. Kinmu mencari bimbingan dengan tulus. Kalau begitu, apa standar nomor 1? Ada tiga bidang dalam jalur melukis. Melukis seperti apa itu dunia pertama? Lukisan itu apa adanya? Ini adalah dunia kedua. Petik 2. Cendekiawan berkata, bukan melukis dan mengikuti jalan, tidak ada tinta dan lahir dari surga dan bumi, ini adalah dunia ketiga. Petik 2. Seperti yang dia katakan, gerbang surgawi selatan yang dicatkinmu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi tinta untuk mengalir turun dari langit. Ini adalah dunia pertama, melukis seperti apa adanya, sulit bertahan. Petik 2. Cendekiawan berkata, jika Anda dapat mencapai lukisan seperti apa adanya dan membiarkan gerbang surgawi selatan berdiri tegak untuk waktu yang lama, mengubah ketiadaan menjadi kenyataan, itu akan menjadi ranah kedua. Petik 2. Kinmu penuh kekaguman dan dia berkata, Kakek Tuli tidak memberitahu saya tentang ini. Dia kemungkinan besar belum memikirkan ke dunia ketiga dari jalur melukis. Terima kasih banyak atas bimbingannya, saudaraku. Saya sudah belajar. Kilin air melihat ini dan dia berkata pada naga Kilin dengan curiga. Cendekiawan ini tidak terlihat seperti cendekiawan, sebaliknya, dia terlihat seperti seorang dukun yang berbicara. Tuanmu menatap kosong dari kebun-kebun. Tuanmu menatap kosong dari kebohongannya yang terang-terangan. Jika saya tahu dia bisa ditipu dengan mudah, mengapa saya harus menggunakan kekuatan? Aku bahkan bisa berbohong sampai Tuanmu menyerahkan pakaian dalamnya dan masih berterima kasih padaku. Petik 2. Naga Kilin melengkungkan bibirnya dan berkata dengan jijik, Hawi, Hawi, petik 2. Kamu masih tidak percaya padaku? Aku orang bijak terkemuka dalam ras Dewa Kilin kita. Kinmu dan yang lainnya terus maju dan tiba-tiba, cahaya pisau merobek kabut. Cahaya pisau itu membentang di langit dan membelah dalam formasi teratur. Mereka menebas dengan formasi pisau yang aneh. Raungan terdengar dan sosok besar runtuh dalam kabut. Lampu pisau yang memenuhi langit menyusut seketika dan mendarat di belakang seorang pria bersenjata satu yang berada di kabut. Mereka memasuki sarung pisau. Kinmu melihat lampu pisau yang teratur dan jantungnya berdetak kencang. Keterampilan pisau ini sepertinya akrab. Pakaian dari sosok satu tangan itu mengepakkan angin dan dia berjalan ke kedalaman kabut. Sejumlah tokoh mengikutinya untuk memasuki kabut dan mereka dengan cepat menghilang. Pisau surgawi satu bersenjata, pisau surgawi nomor satu dari surga celestial luar angkasa. Mata skolor menyala dan dia berkata sambil tersenyum, Divine Knife luo dari surga sel surya ekstrateritorial, aku mendengar dia telah bertemu tubuh penguasa era Kaisar Tinggi ketika dia masih muda dan lengannya terputus oleh keterampilan pedang yang luar biasa hebat dari Badan Kaisar Tinggi. Divine Knife ini merenungkan pengalamannya yang menyakitkan dan memasuki jalur pisau dengan satu tangan. Setelah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, ia pernah memasuki tahap eksekusi dewa dari surga celestial dan tidak kalah melawan eksekusi misterius pisau dewa. Ia benar-benar pisau surgawi nomor satu dari surga-surga. Para pemuda di sampingnya pastilah pengawal elit roh. Petik 2 Yang mulia yu berkata dengan gembira, tubuh Kaisar Tertinggi. Seberapa kuat, saudaraku? Kamu juga tubuh penguasa. Kamu juga sangat kuat. Sarjana itu melirik kinmu sebelum menggelengkan kepalanya. Tubuh Kaisar Tinggi Mahkota telah memotong satu lengan dari Divine Knife Luo, seberapa menakjubkan itu. Overload body kin masih jauh dari standar itu. Petik 2 Sudut mata kinmu berkedut saat dia berpikir untuk dirinya sendiri. Badan Kaisar Tertinggi yang memotong lengannya tepat di sebelah anda, tetapi saya tidak akan mengatakan apa-apa. Pisau surgawi Luo Hushuang memang kuat. Dia berkali-kali lebih kuat daripada saat itu jika saya mengabaikan budidaya, itu juga akan sulit bagi saya untuk mematahkan pisau surgawi sekarang. Namun, Divine Knife Luo memiliki kebiasaan buruk dan itu adalah murid-muridnya semua harus memotong salah satu lengan mereka atau mereka tidak dapat mempelajari keterampilan pisaunya. Petik 2 Cendikiawan berkata sambil tersenyum, demikianlah para pemuda surga di spirit elite guard biasanya memiliki satu lengan terputus. Petik 2 Kinmu memikirkan Zehuali dan dia berpikir sendiri. Zehuali juga hampir memutuskan salah satu lengannya, tetapi dia masih berhasil keluar dari bayangan Luo Hushuang di bawah tekananku, menciptakan jalur pisaunya sendiri. Sekarang Luo Hushuang telah muncul, aku bertanya-tanya apakah dia pergi menemui Furiluo melihat bagaimana mereka adalah kenalan. Jika dia pergi menemui Furiluo, Furiluo mungkin sudah memberontak. Jika Zehuali ada di samping Luo Hushuang, Furiluo pasti akan memberontak. Petik 2 Mereka datang ke tempat Luo Hushuang telah mengeksekusi keterampilan pisaunya dan mereka melihat bahwa itu adalah setengah dewa yang dibunuh oleh Luo Hushuang. Tubuhnya tinggi dan kokoh, kepalanya adalah kepala dewa dan berbentuk naga. Tubuhnya adalah tubuh manusia yang tumbuh delapan lengan. Vitalitasnya masih belum membubarkan jadi dia masih mengeluarkan kekuatan surgawi yang menakutkan. Setengah dewa di alam tahap eksekusi dewa. Cendikiawan memeriksa tanda-tanda pisau dan dia memuji. Keterampilan pisau yang hebat. Divine Knife Luo telah menggunakan rilem kapitel jade untuk membunuh Raja Naga setengah dewa ini. Petik 2 Kinmu memeriksa tanda pisau dan dia mencoba menyimpulkan langkah keterampilan pisau Luo Hushuang yang telah berkembang menjadi. Dia melihat mereka secara detail. Cendikia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Chult Master Kin juga mempelajari keterampilan pisau. Kinmu berkata dengan rendah hati, Kamu menyanjungku, aku nomor. Erem, nomor 3 atau 4. Petik 2 Cendikia mengungkapkan dan tersenyum dan mengipasi dirinya sendiri. Nomor 3 atau 4. Bukankah Chult Master Kin sesumbar terlalu banyak? Saya mendengar ada nama Dewa Tian Su di Founding Emperor Celestial Heavens yang mahir dalam keterampilan pisau. Imperial Gate Divine Knife-nya bisa memutuskan tanduk kaum bumi. Bagaimana Chult Master Kin dibandingkan dengan dirinya sendiri? Wajah Kinmu menghitam dan dia menggelengkan kepalanya. Aku lebih rendah. Petik 2 Cendikiawan berkata, Saya mendengar ada pisau surgawi dalam kedamaian abadi yang mengangkat pisau di surga. Dia memasuki jalan dengan pisau dan menciptakan sembilan keterampilan pisau surga yang bisa membunuh para Dewa di alam jembatan surgawi. Bagaimana Chult-Chult Kin dibandingkan dengan dia? Aku masih inferior. Wajah Kinmu berubah lebih hitam. Cendikiawan terus bertanya sambil tersenyum. Luo Shuang memiliki murid bernama Zehuali. Ia memasuki jalan dengan pisau dan menciptakan keterampilan pisau. Bagaimana keterampilan pisau Chult Master Kin dibandingkan dengan miliknya? Petik 2 Lebih rendah. Jawab Kinmu dengan marah. Kalau begitu, kamu juga kalah denganku. Petik 2 Scholar berkata sambil tersenyum, Aku juga memasuki jalan dengan pisau dan meskipun aku tidak berbakat seperti Heaven Knife untuk bisa membuka sembilan keterampilan, aku masih membuka tujuh gerakan. Petik 2 Telapak tangan Kinmu gemetar dan dia mencabut 4-5 helai janggutnya di bawah dagunya dengan paksa. Cendikia tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka terus berjalan maju hanya untuk melihat para Dewa Iblis dari ras Iblis juga di sini. Aura para Dewa Iblis sangat mengerikan dan mereka memimpin binatang buas seperti gunung di belakang mereka. Mereka memudar keluar masuk kabut dan itu sangat menakutkan. Tiba-tiba, tangisan pedang terdengar di depan mereka dan lampu pisau memenuhi seluruh langit. Lampu pedang muncul di antara lampu pisau dan mereka saling bentrok. Kinmu melihat keterampilan pedang itu dan dia sedikit terkejut. Keterampilan pedang itu terlalu akrab baginya. Itu adalah keterampilan pedangnya. Tarian pedang naga putih. Dewa Kaisar pedang tinggi. Mata Scholar menyala dan dia tersenyum. Kaisar Tinggi Swatgat adalah seorang wanita dan dia adalah musuh bebuyutan dari Luowu Shuang. Tidak pernah aku berharap dia datang juga. Saya mendengar ketika Kaisar Tinggi era dimusnahkan, Kaisar Tinggi pedang dewa hanya seorang gadis kecil dengan budidaya dan kemampuan yang sangat rendah. Namun, dia berjuang keluar dari kegelapan dengan tubuh Maharaja Kaisar Tinggi. High Emperor Overlord Bodhi menghilang tetapi dia mewarisi keterampilan pedangnya dan dengan demikian, membuka jalannya sendiri. Pada tahun-tahun kelam setelah era Kaisar Tinggi berakhir, keterampilan pedangnya bersinar selama beberapa ratus tahun dan dia dikenal sebagai pahlawan di antara para wanita. Kultus Master Kin. Petik 2. Dia bertanya sambil tersenyum, Jadi, nomor berapa keterampilan pedangmu? Bab 779 banding 779. Jalur pedangku hanya begitu-begitu saja. Petik 2. Kinmu melihat keterampilan pedang yang berbenturan dengan cahaya pisau dikabut dan dia mengungkapkan senyum. Aku hanya punya dua gerakan di jalur pedangku, jadi mungkin itu buruk. Petik 2. Fokusnya diserap oleh keterampilan pedang Bai Kuer. Keterampilan pedang Bai Kuer berasal dari dia. Dia bertukar keterampilan pedang dengan saudara dan saudari dari keluarga Bai 40 ribu tahun yang lalu di kota Ratus Kemakmuran Kaisar Tinggi. Namun, itu hanya untuk 2 hingga 4 jam singkat. Saudara dan saudari dari keluarga Bai tidak belajar banyak dan setelah itu, bencana meletus. Hundred Prosperities City diserang dan mereka mulai melarikan diri dalam kegelapan. Ketika matahari terbit, mereka berpelukan di depan tebing dan berpisah. Bai Kuer membawa orang-orang yang tersisa untuk bertahan hidup dan keterampilan pedangnya berasal dari keterampilan pedang Kinmu. Dia tidak terus maju di jalur keterampilan pedang Eternal Peace Empire dan sebagai gantinya, dia membuka jalannya sendiri. Keterampilan pedang Bai Kuer memiliki semangat kehidupan baru dan kesulitan melakukan di akhir era. Ini disebabkan oleh era di mana dia berada dan tahun-tahun kelam memaksanya untuk tumbuh lebih kuat, menggunakan kekuatan lemahnya untuk memperjuangkan kelangsungan hidup para penyintas yang tersisa. Keterampilan pisau Luo Hu Shuang sangat ahli dalam perhitungan dan sinar dari cahaya pisau itu tegak dan tepat, membuat orang-orang luar biasa kuat. Di sisi lain, keterampilan pedang Bai Kuer memecahkan permukaan pada titik terlemah, menggunakan kekuatan menusuk yang menakutkan untuk menghancurkan kekuatan besar Luo Hu Shuang. Kedua keterampilan pisau dan keterampilan pedang mereka memiliki bayangan keterampilan pedang kinmu. Keterampilan pedang kinmu memiliki kekuatan besar dan juga perhitungan yang rumit. Ada juga semangat menembus kegelapan zaman. Bai Kuer menerima bimbingan kinmu sebelumnya sementara keterampilan pisau Luo Hu Shuang yang rumit dalam perhitungan dihancurkan oleh keterampilan pedang kinmu yang rumit dalam perhitungan. Tidak peduli apakah itu Bai Kuer atau Luo Hu Shuang, keduanya dipengaruhi oleh kinmu. Namun, keduanya juga memiliki jalan mereka sendiri dan mereka sudah keluar dari tampilan hati kinmu telah membawa mereka di malam yang gelap 40 ribu tahun yang lalu. Kepribadian dan keadaan mereka yang berbeda menyebabkan mereka berdua memiliki kesuksesan yang berbeda di jalan masing-masing. Cendikiawan duduk santai dikeledai dan bergerak maju dengan tenang. Jarang sekali kamu rendah hati sekali. Namun, ada terlalu banyak orang yang mengolah keterampilan pedang di dunia, jumlahnya jauh melebihi keterampilan mengolah pisau. Ada juga jumlah orang yang sangat tinggi yang telah mencapai kesuksesan besar dalam keterampilan pedang. Jumlah orang yang memasuki jalan dengan pedang tidak sedikit juga. Jangan bicara tentang orang-orang yang jauh, orang-orang yang dekat adalah orang-orang seperti Eternal Peace Imperial Preceptor dan Sword God Sumuze. Hanya dalam Eternal Peace saja, ada dua pilar besar di jalur pedang ini. Selama periode pendiri kaisar, ada banyak orang yang memiliki kesuksesan besar di jalur pedang. Keterampilan pedangmu memang sulit untuk peringkat. Petik 2 Kinmu duduk di atas kepala kilin naga dan dia berkata dengan santai, Saudaraku, aku mengatakan jalur pedangku jelek tapi aku tidak menyebutkan keterampilan pedangku. Dalam hal keterampilan pedang, jika aku bilang aku nomor dua, tidak ada yang berani mengakui bahwa mereka nomor satu. Petik 2 Dia tersenyum tipis. Melihat ke belakang sejuta tahun, ada banyak orang yang melampaui saya di jalur pedang tetapi pada keterampilan pedang, saya sudah berdiri di puncak. Mungkin seseorang akan melampaui saya di masa depan, namun, tidak ada yang melampaui saya dalam jutaan tahun terakhir. Petik 2 Cendekia tercengang dan keledai di bawahnya tertawa. Hawi Cendekiawan meletakkan tongkat dan membiarkan keledai menggigit wortel. Dia berkata sambil tersenyum, bahkan kaisar pendiri. Keledai itu menggigit dan wortel itu tiba-tiba menjerit dengan sedih. Tepat setelah itu, bagian tubuhnya yang lain tumbuh kembali dan tubuhnya masih lengkap. Namun, wortel itu masih berteriak tanpa henti dengan suara yang menyedihkan. Wortel ini telah berubah menjadi roh. Kilin air kaget dan dia berjalan maju untuk memeriksa secara detail. Tiba-tiba, wortel itu merentangkan lengannya untuk memukul kilin air tepat di hidung, menyebabkan hidungnya berdarah deras. Wortel itu hidup, seru kilin air. Apa yang kamu lihat? Wartel itu berkata dengan marah, kamu juga akan menangis kesakitan jika kamu digigit. Saya bukan wortel, saya seorang ginseng. Petik 2 Dia berjuang untuk turun dari tongkat dan berteriak, Biarkan aku pergi, aku ingin mengalahkan orang idiot yang telah menghinaku. Aku akan membuka mata ini. Kinmu melihat wortel dan dia takjub tanpa henti. Dia berkata sambil tersenyum, bahkan kaisar pendiri. Petik 2 Tatapan cendekia berkedip dan dia berkata, Aku juga telah mengembangkan keterampilan pedang dan hanya ada 2 hingga 3 orang yang bisa melampaui aku dari masa lalu hingga saat ini. Keterampilan pedangku telah memasuki jalan dan aku telah menyimpulkan jalur pedangku ke-13 tulisan dari jalur pedang. Dalam hal keterampilan pedang, saya mengakui pencapaian saya tidak lemah juga jadi saya sangat ingin bertemu dengan orang nomor 1 dalam keterampilan pedang selama 1 juta tahun. Petik 2 Dia meletakkan kipas dan batang bulunya sehingga wortel itu berdiri di atas kepala keledai. Pancing melilit kepalanya dan dia melompat-lompat di kepala keledai. Dia mencengkeram tinjunya dan memutarnya saat dia memanggil kilin air. Ayo, mari bertarung. Tatapan skoler berkedip dan dia berkata, kamu dan aku akan menggunakan kivital sebagai pedang untuk bertukar beberapa pukulan. Jangan khawatir, saya tidak akan menggertak Anda dengan kultivasi saya atau menggunakan jalur pedangku untuk menekan Anda. Petik 2 Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa melakukan apa saja di punggung keledai, aku tidak merasa ingin menindasmu. Petik 2 Adalah umum untuk melihat seorang sarjana berkeliling dunia dengan pedang di pinggangnya, menulis puisi saat dia memegang pedangnya dan membunuh orang dengan keledai. Selain itu, Anda juga berada di kepala naga kilin, Anda tidak dapat mengeksekusi diri Anda dengan bebas juga. Petik 2 Cendikiawan berkata sambil tersenyum, begitu aku melakukan gerakan pedang pertamaku, kamu akan melompat turun dari kepala naga kilin. Gerakan pedang kedua akan membuatmu bergerak 10 mil jauhnya dari sini. Pada langkah ketiga, Anda akan berada 100 mil jauhnya. Pada langkah keempat, Anda akan bersembunyi 1000 mil jauhnya. Petik 2 Kinmu mengenakan senyum yang belum senyum di wajahnya. Silahkan. Vital ki berputar di sekitar tubuh skoler dan ki vitalnya berubah menjadi formasi pedang secara instan. Pedang halus yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti hujan dan gunung bisa samar-samar terlihat di antara lampu pedang. Keterampilan pedangnya rumit dan bisa dibandingkan dengan gambar pedang kepala desa. Ada jenis keajaiban lainnya. Kinmu mengangkat tangannya dan mengetuk sekali. Sinar cahaya pedang menerobos udara dan menusuk hujan dan pegunungannya yang indah. Sinar cahaya pedang itu tidak lain adalah bentuk kedua dari kalamiti suotnya. Cahaya pedang berkedip tanpa batas dan merobek menembus hujan dan gunung dalam sekejap. Lampu pedang skoler yang tak terhitung jumlahnya meleset dan tidak bisa menghalangi cahaya pedang ini sama sekali. Cendikiawan tercengang dan ketika dia melihat cahaya pedang datang ke dadanya, dia buru-buru melompat turun dari belakang keledai. Cahaya pedang itu mengikutinya dari belakang seperti bayangan. Dia buru-buru mengeksekusi skill pedang keduanya dan lampu pedang dicurahkan seperti banjir. Meskipun lampu pedang membanjiri cahaya pedang tunggal itu seperti samudera biru dan jelas langit yang membentang 10.000 mil, mereka masih tidak bisa menghalangi cahaya pedang ini. Cendikiawan bergerak mundur dengan cepat. Dia berkibar seperti kupu-kupu, namun dia juga seperti kelinci berlari di alam liar. Teknik tubuhnya adalah pusu mili. Namun cahaya pedang itu masih mengikuti di belakangnya. Dia tidak bisa menghindarinya. Langkah ketiga cendikia dilepaskan dan masih tidak bisa menghalangi cahaya pedang ini. Mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dia sudah melarikan diri lebih dari 100 mil jauhnya. Dia terus bergerak mundur dan berikutnya adalah keterampilan pedang keempat, yang diikuti oleh yang kelima, keenam, dan ketujuh. Setiap skill pedang sangat indah dan penuh transformasi yang orang lain tidak akan bisa tangkap. Namun, mereka semua tidak dapat menghalangi cahaya pedang tunggal itu. Dalam sekejap mata, dia sudah datang ke ribuan mil jauhnya dan transformasi keterampilan pedangnya sudah habis. Dia tidak bisa lagi melakukan gerakan apapun. Cahaya pedang tunggal dari kinmu menusuk dadanya seperti kilat dan mengeluarkan suara denting. Cahaya meledak dari dadanya untuk memblokir pedang ini. Saraf Scholar masih bergetar dan dia menyapu butiran-butiran keringat dingin di dahinya. Dia kembali dengan cepat dengan langkah cepat dan dia masih melihat kinmu duduk di atas kepala naga kilin, menjelaskan kepada Yang Mulia Yu keajaiban perjalanannya. Langkahku ini disebut Rising Calamity dan itu juga disebut Swat Ninetin. Ini adalah langkah ke-19 dari keterampilan pedang dasar. Petik 2 Kinmu berkata dengan tenang, pedang 19 terlalu rumit dan jika praktisi seni surgawi akan mempelajarinya, keterampilan pedang mereka akan langsung memasuki jalan. Saya telah bertemu Master Pedang Bumi Barat Luo Yin Yu dan kami menyimpulkan bahwa masih ada langkah ke-19, oleh karena itu, kami ingin bersaing untuk melihat memahaminya terlebih dahulu. Sepertinya saya telah menang. Petik 2 Cendikiawan duduk di punggung keledai dan berkata dengan sedih, kamu menang. Keterampilan pedang Anda nomor 1, saya telah melihat keterampilan pedang Founding Emperor sebelumnya dan mereka tidak lebih unggul dari milikmu. Kalau begitu, apa yang meningkatkan bencana? Petik 2 Kinmu menjelaskan, semua makhluk hidup di surga dan bumi memiliki takdir-takdir dan dalam musibah takdir ini, seseorang harus memberi dan menerima ketika menghadapi musibah. Meningkatkan bencana adalah yang pertama diberikan sebelum mengambil. Setiap langkah pedang saya maju, itu semacam memberi. Alasan mengapa kamu tidak bisa menyentuh cahaya pedangku barusan adalah karena aku telah memberikan pertama dan mengambil kemudian. Jika Anda tidak memberi, Anda akan dibunuh oleh Rising Kalamiti saya. Petik 2 Cendikiawan dan Yang Mulyayu tampaknya berpikir. Yang Mulyayu juga telah mempelajari keterampilan pedang dasar dan dia secara pribadi diajari oleh kepala desa. Namun, dia belum tenang dan fondasinya tidak terlalu stabil. Dia juga tidak memiliki kekuatan sihir yang begitu padat sehingga dia tidak bisa mempelajari SWOT 18 dan SWOT NINETIN. Mata Cendikiawan menyala dan dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana jika saya memberi? Apakah aku bisa menembus pedang sembilan belasmu? Petik 2 Berapa banyak yang bisa kamu berikan? Kinmu menggunakan kivitalnya untuk berubah menjadi pedang dan ribuan pedang berkedip menusuk ke arahnya. Rambut skolar berdiri tegak dan butiran keringat dingin menutupi dahinya. Baru saja, Kinmu telah menggunakan satu pedang untuk memaksanya kembali seribu mil. Sekarang dengan seribu dan lebih banyak pedang Rising Kalamiti, tidak hanya sesederhana terluka untuk mematahkan Rising Kalamiti. Itu benar-benar mengirim dirinya sendiri ke kematian. Kinmu menyebarkan cahaya pedang dan berkata, pedang sembilan belas adalah keterampilan pedang yang telah memasuki jalan. Baru saja, saya telah mengeksekusi malapetaka rantai di Rising Kalamiti SWAT saya dan selain itu, ada juga puluhan perubahan lainnya. Namun, sangat sulit untuk menumbuhkan SWAT Ninetin. Jika seseorang berhasil mengolahnya, mereka akan memasuki jalan pedang. Petik 2 Cendekia mengangkat pancing dan dia mengangkat wortel yang memukul kilin air. Dia terus menggantungnya di depan keledai dan mengangguk. Pedang sembilan belas memang menakutkan tetapi untuk menjadi nomor satu selama jutaan tahun terakhir, bukankah kamu terlalu angkuh? Aku membalas dendam pada seseorang yang sangat ku kagumi dan aku pernah menggunakan skill pedang ini untuk menerobos batasan Dewa Kuno, melukai musuhku. Petik 2 Kinmu melirik yang mulia Yu dan berkata, meskipun Dewa Kuno itu hanya proyeksi, kemampuannya luar biasa. Dia setara dengan berada di Numinous Sky Realm dan bahkan dia tidak bisa menekan Rising Kalamiti SWAT. Petik 2 Yang mulia Yu kabur dan dia tidak tahu orang yang dikagumi Kinmu adalah dia. Cendikiawan tidak memperhatikan dan berkata sambil tersenyum, hanya proyeksi Dewa Kuno, seberapa kuatkah itu? Adapun menjadi sekuat para ahli di Numinous Sky Realm, itu berlebihan. Keterampilan pedangmu menjadi nomor satu selama sejuta tahun masih bisa diperdebatkan. Petik 2 Kinmu tersenyum tipis dan tidak berdebat dengannya. Itu karena itu benar-benar mencengangkan jika dia mengatakannya. Akan tetapi, orang luar akan sulit percaya, Niusan Duo dan pendiri Kaisar akan tahu bahwa dia tidak berbohong. Mereka datang ke tempat Dewa Pedang Baikuer dan Dewa Pisau Luowu Shuang telah bentrok. Ada laut batu giok dan di laut, ada lampu pisau yang seperti dinding batu giok dan lampu pedang dilatih untuk kesempurnaan berdiri tegak di permukaan laut. Angin sepoi-sepoi menyapu dan tiba-tiba, cahaya dan bayangan meledak. Keterampilan pedang dan keterampilan pisau dari dua praktisi kuat ini masih berjuang tanpa henti. Namun, Baikuer dan Luowu Shuang keduanya tidak ada lagi di sini. Di laut giok, ada banyak Dewa dan Dewa Iblis di antara setengah Dewa mencoba membawa banyak generasi muda untuk melewati daerah ini. Semua orang berhati-hati sehingga mereka tidak akan menyentuh lampu pisau dan lampu pedang yang ditinggalkan oleh kedua orang ini. Di permukaan laut, pisau dan pedang itu seperti penghalang. Terkadang, mereka diam dan terkadang tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Pisau surgawi Luowu dan Dewa Pedang Kaisar Tinggi memiliki dendam hidup dan mati. Keduanya telah bertarung berkali-kali. Cendikiawan mengendarai keledai ke laut giok dan dia berkata kepada Kinmu, ada periode waktu, Luowu Shuang terus mengejar sisa-sisa yang selamat dari Kaisar Tinggi dan Dewa Kaisar Pedang Tinggi yang telah menghentikannya. Ketika datang ke era pendiri Kaisar, mereka masih bertarung tetapi orang luar tidak tahu tentang hal itu. Petik 2 Yang mulia Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan badan Kaisar Tinggi? Mengapa tubuh Kaisar Tinggi tidak muncul kembali? Petik 2 Cendikia mengungkapkan tatapan kosong dan dia menggelengkan kepalanya. Badan Kaisar Tinggi hanya muncul pada saat krisis dan kemudian dia menghilang. Dia kemungkinan besar meninggal dalam musibah. Tidak banyak orang yang tahu tentang High Emperor Overload Body dan aku juga hanya mendengar desas-desus. Saya pernah mendengar bahwa Kaisar Manusia Leluhur Pertama dan Dewa Pedang Su juga telah pergi mencari reruntuhan kuno untuk mencoba menemukan jejak-jejak badan Maharaja Kaisar Tinggi tetapi tidak berhasil. Mereka hanya menemukan tablet batu kuno. Ini adalah laut giok sehingga tahap eksekusi dewa harus ada di depan. Kita harus hati-hati di sana. Hati Kinmu bergerak dan dia bertanya, Saudara tahu banyak, jadi tahukah Anda yang mana dari dua surga selestial selama era Kaisar Tinggi yang dimiliki istana selestial ini? Bab 780 banding 780 Jika aku tahu tentang informasi orang dalam Kaisar Tinggi, aku tidak akan datang. Petik 2 Cendikiawan menjentikan tongkat untuk menggoda keledai saat dia menghela nafas. Setelah era Kaisar Tinggi dihilangkan, alam primordial menghilang, dan hanya reruntuhan Kaisar Tinggi yang tersisa. Bahkan jika saya ingin menemukan rahasia era ini, saya tidak bisa. Bahkan Kaisar Tinggi Pedang Dewa tidak tahu banyak tentang era Kaisar Tinggi karena usianya yang masih muda. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang selamat dari era Kaisar Tinggi, tetapi mereka tidak bisa mengatakan sesuatu yang jelas tentang era itu. Alam primordial Mother Earth yang muncul adalah alasan mengapa saya muncul. Petik 2 Di permukaan laut, kabut semakin tebal ketika mereka datang menyerang dari segala arah. Laut giyok diselimuti oleh kabut, dan seseorang bisa terdengar berteriak dari depan. Disinilah ibu pertiwi jatuh, pasti ada sesuatu yang mencurigakan sekarang karena kabut tiba-tiba menjadi lebih tebal. Semuanya berhati-hatilah. Petik 2 Suara itu datang dari tidak jauh, dan itu haruslah dewa-dewa lain yang telah bergegas ke sini dari surga lain. Tepat pada saat ini, Kinmu tiba-tiba melihat bayangan besar melintas di depan. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan keheranan dan teriakan marah. Gelombang mengerikan dari seni surgawi mengikuti dari belakang, dan kemudian, cahaya pisau dan cahaya pedang di permukaan laut meletus. Naga kilin dan kilin air menjadi gugup. Keduanya membuka mulut mereka untuk batuk, dan air kilin terbatuk batuk manik kilin yang menyapu air laut dari sekitarnya untuk membentuk penghalang untuk mempertahankan diri terhadap dampak dari seni surgawi para dewa. Di sisi lain, naga kilin terbatuk dua manik-manik. Satu adalah manik kilin api, dan yang lainnya adalah manik naga. Kilin air meliriknya dan berpikir dalam hati, garis keturunan orang ini tidak semurni milikku, kemampuannya lebih rendah. Saat dia memikirkan itu, dia melihat ki, darah, dan kekuatan sihir yang telah berkumpul di dua manik-manik naga kilin menjadi mengamuk. Kedua manik-manik itu berada dalam radius tiga yard, dan sinar surgawi yang tak terhitung menembakkan secara acak dari manik-manik, membekukan gelombang dampak di sekelilingnya. Kilin air tercengang. Lampu pisau dan bayangan pedang itu adalah sisa-sisa seni surgawi Luohu Shuang dan Bai Kuer. Mereka tersentuh oleh orang-orang di depan, dan sebagai hasilnya, permukaan laut dalam kekacauan. Ketika angin dan ombak menjadi tenang, hening di depan. Mereka berjalan maju dengan hati-hati, dan tidak lama kemudian, mereka melihat banyak orang berdiri di tiang yang terbentang horizontal di atas laut. Mereka memiliki senyum aneh di wajah mereka dan tersenyum tanpa henti saat mereka memandang mereka. Kabut menyebar dan tubuh mereka juga kabur. Pilar yang melayang di atas permukaan air, dan di depan pilar ini adalah ras iblis dan ras dewa. Ada juga beberapa dewa yang memiliki tubuh tinggi dan kokoh yang mengeluarkan kekuatan dewa dan kekuatan setan. Ada juga beberapa dewa dan setan yang telah membuat lingkaran besar, dan mereka menatap dengan waspada pada lingkungan mereka. Semakin banyak orang menaruh perhatian pada pilar yang mengambang di permukaan laut. Kinmu merinding oleh senyum orang-orang ini, dan dia membuat naga kilin berhenti. Para dewa dan setan itu masih tersenyum pada mereka, dan ekspresi mereka sangat kaku. Apa yang mereka tersenyum? Tanya yang mulia Yu ingin tahu. Tepat saat suaranya mendarat, para dewa dan setan itu melayang dengan pilar. Mereka melayang ke udara dan menghilang ke kabut. Si, si, si. Tertawa dari para dewa dan setan itu berasal dari kabut. Terkadang kiri dan kadang kanan, kadang depan dan kadang kembali. Ada monster di laut, bekerja bersama untuk melawan musuh. Para dewa dan setan yang membentuk lingkaran berteriak. Kinmu memandang skolar, dan skolar berkata, mereka memiliki banyak orang, dan targetnya lebih besar, monster itu pasti akan menyerang mereka. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk lewat. Petik 2 Para ahli dewa dan iblis itu mendengar ini dan mulai memuntahkan kata-kata kasar. Cendikiawan mengendarai keledai dan melewatinya dengan gembira. Kinmu mendapat kilin naga dan kilin air untuk mengikutinya dengan cermat. Dia berbalik untuk melihat, dan para dewa itu masih meringkuk dalam lingkaran dan mengutuk tanpa henti. Tiba-tiba, bayangan besar melintas di kabut, dan setelah bayangan itu melintas, permukaan laut kosong. Seratus dewa dari sebelumnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kinmu bergidik. Baru saja, ada beberapa dewa di antara ras dewa dan ras iblis, namun mereka juga menghilang. Dia buru-buru menyuruh yang mulia Yu untuk tetap dekat dengannya. Dia mendapatkan kilin naga dan kilin air untuk mengikuti keledai itu. Terkikik datang dari lingkungan dan berputar di sekitar mereka. Kabut semakin tebal. Cahaya surgawi terkonsentrasi di matanya dan berubah menjadi satu galaksi dan tujuh surga. Melihat sekeliling, wajah tiba-tiba muncul di depan mereka. Naga kilin sangat takut akan hal ini, dan dia hampir berteriak. Wajah-wajah muncul dari kabut dan berputar-putar di sekitarnya. Wajah-wajah ini milik para dewa dan iblis dari sebelumnya. Wajah para dewa dan setan ini berputar-putar di sekitar mereka sambil mengeluarkan senyum aneh. Semua jenis tawa aneh datang dari segala arah. Tiba-tiba, sebuah gerbang hitam pekat muncul di belakangnya, dan gerbang itu terbuka. Wajah-wajah itu melewati gerbang, namun mereka masih menari-nari di sekitar mereka. Hati Kinmu tenggelam, dan dia berkata dengan suara rendah, mereka adalah mayat, mereka tidak hidup. Pengaruh gerbang surganya dapat menghilangkan jiwa dan roh primordial orang lain, namun agar wajah-wajah ini tetap baik-baik saja setelah melewati gerbang pengaruh surga, ini berarti bahwa mereka tidak memiliki jiwa. Cendikiawan melirik gerbang pengaruh surga dan berkata dengan heran, gerbang anda ini tampaknya sangat mendalam. Petik 2 Dia mengambil sitar dan memetik dua kali dengan mudah. Mendengkur tumpul datang dari kabut tebal, dan wajah-wajah itu mulai melengkung. Pemintalan akhirnya berhenti, dan sinar cahaya yang tak terhitung menyilaukan datang dari cahaya seolah-olah dua matahari kecil dilahirkan dalam kabut. Cahaya yang menusuk datang. He he, itu sebenarnya ahli. Bau datang dari sekitar matahari. Cendikiawan memetik tiga senar dan melepaskannya. Suara sitar berdering nyaring, dan tiga not membentuk satu garis untuk memadamkan kedua matahari. Percikan keras benda-benda berat yang mengenai air terdengar. Kabut di sekitarnya secara bertahap menipis, dan semua orang mendapatkan kembali visi mereka. Kin mudan yang mulia yu memandang sekeliling, dan mereka melihat tentakel besar mengambang di permukaan air. Di tentakel ada cangkir hisap yang berukuran tiga meter, dan pada setiap cangkir hisap adalah dewa atau iblis. Dewa-dewa ini terengah-engah, namun mereka mengeluarkan ekspresi seolah-olah mereka kesulitan bernapas. Mereka meraung, dan wajah mereka dengan cepat layu. Bahkan tubuh jasmani mereka menjadi lebih tipis dan lebih tipis sampai mereka menjadi mayat kering. Cendikiawan, yang berada di atas keledai, meletakkan sitarnya di suatu tempat dan menjentikkan wortel. Keledai terus maju sambil mengejar wortel. Kin muburu-buru mengikuti, dan ketika dia tiba di tempat cahaya telah menghilang, dia melihat kepala bundar yang seperti pulau selebar seratus mil melayang di permukaan air. Bagian atas kepala telah diiris, dan dua mata di otak telanjang itu sepertinya telah diiris oleh benda tajam. Ada mayat para dewa dan setan di mana-mana, dan mereka menggantung dari tentakel yang sangat tebal. Hanya kulit kosong mereka yang tersisa. Kin mubu dan sisanya melewati raksasa ini, dan dia mengangkat kepalanya. Mereka sudah datang ke pantai. Di depan mereka adalah gunung surgawi, dan ada dua aura amat buruk berputar-putar di sekitar puncak gunung. Kin mubu berbalik untuk melihat, dan makhluk itu secara bertahap tenggelam ke laut, menghilang tanpa jejak. Kemampuan setengah dewa ini sangat kuat, tetapi broter benar-benar bisa membunuhnya hanya dengan memetik beberapa string. Catatan sitar Anda telah memasuki jalur. Aku ingin tahu nomor berapa di dunia ini dalam hal sitar. Tanyakinmu. Cendikiawan mengangkat kepalanya untuk melihat kedua aura yang mengerikan itu dan berkata, Kemampuan terbaik saya adalah empat seni, saya sudah berusaha keras untuk itu. Kemampuan peringkat kedua saya adalah senjata. Saya bermain-main dengan mereka sampai saya mencapai cukup kemampuan. Kemampuan terbaik saya dapat peringkat nomor satu atau nomor dua. Adapun kemampuan peringkat kedua yang saya mainkan, itu biasa saja. Kecapi saya telah hilang satu kali, saya kalah dari Dewa Merah Kisiyayu. Petik 2. Wajahnya meredup ketika dia berkata, Kemampuan wanita itu luar biasa, pencapaiannya dalam seni sitar bahkan melampaui milikku. Petik 2. Hati Kinmu bergetar hebat. Kemampuan Dewa Merah luar biasa, dan dia adalah seorang praktisi tahta kaisar yang kuat. Kinmu telah mengalami nada sitarnya sebelumnya, dan saat itu, ketika dia dan sakra Buddha telah melarikan diri dari alam Buddha, Dewa Merah Kisiyayu telah mengirim sebuah lagu phoenix yang mencari pasangannya untuk mengejar mereka di seluruh dunia. Hanya nada sitar saja sudah cukup untuk melukai Buddha sakra. Sarjana ini benar-benar melawannya menggunakan sitar dan tidak mati. Ini menunjukkan kemampuannya. Awalnya, saya pikir sitar saya bisa menjadi nomor satu, tetapi sekarang setelah saya pikirkan, catur saya harus menjadi nomor satu. Urutan harus berupa catur, kaligrafi, lukisan, sitar. Petik 2. Cendikiawan naik keledai untuk meningkatkan gunung surgawi. Dia mengipasi kipas bulunya dan berkata sambil tersenyum, Kultus Master Kin, menurutmu apa pangkat sitar dan caturmu? Kinmu menghela nafas dan berkata, Saya benar-benar tidak mengerti keduanya. Petik 2. Skolar berkata sambil tersenyum, Saya pikir grit chult Master Kin maha kuasa, tidak akan pernah saya harapkan Anda memiliki hal-hal yang tidak Anda ketahui juga. Petik 2. Kinmu mengeluarkan kuas dan berkata sambil tersenyum, Karena kaligrafi Anda nomor dua, dapatkah Anda menulis beberapa kata untuk saya? Cendikia mengangkat sikat, Bagaimana itu sulit? Apa yang Anda ingin saya tulis? Cukup tulis Kin Feng Ching. Petik 2. Cendikiawan menuliskan nama Kinmu di atas kertas, dan Kinmu mengambil alih sikat dan kertas. Dia memeriksa kata-kata itu dengan detail, dan tatapannya goyah. Di mana cara free village? Scholar menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, pikiran guru chult pasti melompat ke sana-sini. Kami jelas berbicara tentang empat seni, jadi mengapa Anda tiba-tiba mulai berbicara tentang desa carefree? Anda membingungkan saya. Petik 2. Kamu pernah ke carefree village sebelumnya, dan kamu mungkin bahkan berjalan keluar dari sana. Kinmu mengeluarkan register keluarga dan membalik ke tempat namanya berada. Di kapal ayahku, aku sudah melihat tulisanmu. Banyak nama dalam daftar keluarga Kin ditulis oleh Anda. Dan di halaman terakhir, ayah saya menulis nama saya, dan tulisannya sangat mirip dengan Anda. Sudah jelas dia belajar melukis dan kaligrafinya dari Anda dan mencoba meniru Anda. Anda berasal dari desa carefree. Petik 2. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Guru surgawi Zizi, di mana tepatnya desa carefree? Apakah founding emperor ada atau tidak? Mengapa dia tidak menunjukkan dirinya selama 20 ribu tahun terakhir? Cendikiawan terdiam, dan dia tiba-tiba tersenyum. Keturunan kaisar pendiri bukanlah karakter yang sederhana. Saya memang telah menulis banyak nama dalam daftar keluarga Kin, tetapi saya tidak pernah menulis nama Anda. Anda membuat saya menulis nama Anda adalah untuk membuat saya lengah, tapi saya lupa bahwa saya pernah mengajar kaligrafi dan lukisan Kin Hansen. Petik 2. Dia menoleh ke belakang untuk melihat Kinmu dengan tatapan yang sedikit menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya. Kamu tidak ingin kembali ke carefree village, lupakan pemikiran ini dan hiduplah dengan baik. Saya pernah bertemu Anda, Anda tidak buruk sama sekali, Anda belum melempar wajah pendiri kaisar. Lu Zheng, mari kita pergi. Dia menjentikan wortel, dan keledai itu tiba-tiba melompat ke puncak tahap eksekusi dewa. Keledai itu meringkuk, dan tubuhnya bergetar menjadi dewa dengan kepala keledai. Dengan tubuhnya yang penuh otot, dia mengulurkan kedua tangannya untuk meraih dua aura amat buruk di tahap eksekusi dewa. Dua aura mengerikan ini adalah pisau eksekusi misterius dewa istana selestial ini. Mereka diayunkan seperti dua naga besar oleh keledai, yang menggunakannya untuk membelah gunung. Tahap eksekusi dewa terbelah dua, dan darah segar langsung mengalir deras dari gunung surgawi. Hanya dalam waktu singkat, tahap eksekusi dewa yang ada di depan telah berubah menjadi lautan darah yang menghalangi jalan di depan. Qin Fengqing, ini bukan tempat Anda bisa masuk, kembali. Suara cendekia terdengar dari depan. Jika kamu tidak begitu pintar, aku masih bisa membawa kamu berkeliling untuk pengalaman itu. Namun, kamu terlalu pintar, jadi kembalilah ke rumah. Petik 2. Qin Mu melihat ke depan, dan dia melihat lautan darah menjadi semakin luas. Aura amat buruk yang hancur ada di mana-mana di laut, dan mereka membentuk penampakan setan dan monster yang aneh, membuatnya sulit bagi siapapun untuk menyeberang. Qin Mu juga memiliki pisau misterius eksekusi dewa, dan dia tahu tentang asal-usul tahap eksekusi dewa. Tahap eksekusi dewa adalah tiruan dari tahap eksekusi dewa itu di nagahan surgawi-surga, yang bisa menyerap ki dan darah para dewa. Selama ada orang yang mengalami sedikit luka pada tahap eksekusi dewa, semua ki dan darah mereka akan disita oleh pisau surgawi dan gunung surgawi. Qin Mu pernah mengatakan sebelumnya bahwa era kaisar tinggi adalah salah satu yang paling brutal. Para dewa yang dikirim untuk dipenggal kepalanya tidak terhitung, dan jelas betapa mengerikannya aura mengerikan di sini. Namun, tidak mudah untuk menghentikanku. Qin Mu mengulurkan tangannya ke dalam karot tautinya untuk mengambil kasing kecil. Kasing kecil dibuka dengan kelak. Ketika kasing kecil dibuka, tulang dan memberannya bergetar. Kepala batu giok berkualitas disinggah sana kaisar sangat bersemangat, dan itu menyerap aura amat buruk di lautan darah. Qin Mu mengangkat kasing kecil dengan ki vitalnya, dan dia berjalan ke lautan darah dengan kasing mengambang di depannya. Yang muliayu bergegas kilin air untuk mengikuti setelah Qin Mu hanya untuk melihat kasus kecil Qin Mu menyerap lautan aura amat buruk seperti ikan paus. Kidan darahnya tumbuh semakin padat, memberannya juga menjadi merah seperti darah merah, dan aura amat buruk di mata kepala batu giok menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Hati naga Qin ada di gelisah ketika dia terus mengangkat kepalanya untuk memeriksa kasing kecil itu. Qin air berbisik, saudaraku, mengapa kamu melihat kasus ini? Naga Qin bergidik dan berkata, saya melihat kapan kasus ini akan penuh. Anda belum makan pil semangat, jadi Anda tidak tahu perasaan kenyang. Setelah kenyang, itu tidak akan makan lagi. Ketika dia berbicara, dia tiba-tiba mendengar sendawa dari kasing kecil. Klek, kasing kecil tiba-tiba tertutup. Naga Qin merasakan darahnya menjadi dingin, dan dia berteriak, sial. Aura amat buruk di permukaan laut mengalir ke arahnya, dan runeformasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Qin Mu. Saat dia akan mengeksekusi teleportasi di fine artnya, aura mengerikan itu tiba-tiba menjadi tenang ketika sebuah suara datang dari dasar laut. Tamu yang terhormat, Bumi Pertiwi telah mengundang Anda. Silakan ikuti saya.